Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri STTNF merupakan perguruan tinggi berbasis IT yang memiliki 3 program studi yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Bisnis Digital. Program studi ini berguna untuk menunjang kebutuhan zaman dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mari bergabung menjadi bagian keluarga STT Terpadu Nurul Fikri untuk mencetak sarjana yang kompeten, profesional, berahlak mulia, dan mampu bersaing di kajak global. Teknik Informatika merupakan program studi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengembangan, sampai pengujian dan pemeliharaan dari sistem operasi, perangkat lunak, serta kinerja komputer. Sistem Informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di program studi ini, kita akan belajar mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis berdasarkan data-data yang dimiliki, kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisnis digital adalah rumpun ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital. Ilmu yang akan diperoleh dari program studi ini merupakan perpaduan dari ilmu manajemen, bisnis, sistem informasi, hingga teknik informatika. STTNF telah melahirkan generasi-generasi unggul yang mampu bersaing secara integritas dan berkualitas. Mereka telah berkontribusi dengan menjadi generasi yang mampu bersaing secara global. Di NF ini, aku banyak belajar hal baru ya, terutama hal-hal yang mendukung menambah soft skill aku gitu kan. Mulai dari ikut organisasi, ikut lomba, terus menjadi asisten dosen juga. Nah, itu kan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah aku coba kan. Karena jujur, waktu di SMA itu aku takut gitu buat coba hal itu. Tapi di STTNF ini, aku dapat kesempatan itu gitu. Nah, terus buat hard skill-nya sendiri tentunya itu tentang dunia perkodingan ya, yang alhamdulillahnya itu mengantarkan aku jadi salah satu tenaga ahli di Jakarta Smart City gitu. Jadi, ini membuktikan juga bahwa aku bisa bersaing gitu kan sama teman-teman lulusan dari kampus lain kayak gitu. Terus, yang terakhir itu agamanya. Nah, agamanya juga aku dapat nih. Soalnya di STTNF ini, kita kan ada wajib mentoring ya. Nah, itu kayak kita membahas tentang agama, membahas tentang ahlak gitu. Nah, ini aku dapat juga nih. Jadi, lengkap banget lah gitu. Jadi, belajar banyak bahwa kampus swasta itu juga bisa berkreasi. Kampus swasta itu juga bisa menghasilkan karya yang unik dan inovatif. Sayang banget sih kalau misalkan di kampus itu kita nggak optimalkan apa yang kita punya kayak gitu. Satu hal teman-teman yang selalu ada di benak saya adalah, dimanapun kalian kuliah, itu nggak akan ngaruh sama karir kalian. Semakin kalian berpikir, masuk PTN itu jadi satu-satunya kunci untuk sukses, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena dimanapun kalian kuliah, kalian bisa dapat hal yang sama, tergantung gimana diri kita aja untuk berkreasi. Buktinya, saya nih, kampus STNF swasta bisa S2 ke luar negeri. Yang lulus pun juga bukan orang-orang biasa. Ada yang kerja di startup unicorn, ada yang bikin usaha, ada yang S2 di luar negeri. Banyak. Jadi, kamu harus jadi salah satunya. Oke, buat yang baru mau join, yang masih nyari-nyari kampus, kita tahu kan kalau misalnya udah di dunia kerja, hard skill doang itu nggak cukup gitu, soft skill juga cukup. Apalagi, terus kalau misalnya nggak dibarengin sama agama, takutnya salah langkah atau gimana. Nah, kalau di NF ini, menurut aku kampusnya udah nyediain yang lengkap gitu ya. Kesempatan itu banyak banget gitu ya. Mulai dari teman-teman bisa ikut lomba gratis nggak bayar, teman-teman bisa ikut pelatihan gratis ada buat khusus mahasiswa gitu kan. Kalah nggak apa-apa, yang penting coba dulu kayak gitu sih. Ayo menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadur Nurul Fikri. Berbudaya inovasi, berjiwa teknopraner, dan berkarakter religius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengumpulkan kita pada kegiatan pagi hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika, selaku MC yang akan membawakan... Suaranya tidak ada, MC, Bumten. Suaranya hilang. Masih belum, Ika. Seperti ini apa terdengar dengan jelas, Pak? Ya, ya, ya. Sudah, oke. Ya, baik. Sebentar. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Sirojul Munir, SSI Mkong, selaku Ketua LPPM dan juga selaku moderator nanti, serta Bapak Irawan Afrianto, STMT, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dalam kegiatan Research and Community Service Coaching Clinic Webinar Series 2 tahun 2022 dengan tema strategi lolos hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Mdikbud RISTEK 2022. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Agenda Research Coaching Clinic yang diselenggarakan oleh LPPM, Senter Bandung-Dung Sikri, yang mana sudah dimulai dari akhir Agustus. Para dosen STNF diminta untuk mengumpulkan topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian pembuatan draft proposal penelitian, dan puncaknya yakni Research Camp dosen STNF yang akan dilaksanakan pada pekan depan, insya Allah, secara offline. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan bacakan tata tertib acara hari ini. Yang pertama, pastikan mic dimute saat materi berlangsung, kemudian akan dibuka sesi tanya-jawab dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, kemudian pertanyaan dapat diketik pada kolom chat atau raise hand, nanti akan dipilih beberapa pertanyaan, kemudian materi akan dicerb secara otomatis via email setelah mengisi link presensi. Jika membutuhkan S-certifikat, akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 dan dapat ditransfer ke rekening BMI atas nama Fasya Kemaida dan mengirimkan bukti transfernya via WhatsApp atau email atau PNNR. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengganti background yang telah dikirimkan pada kolom chat. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh Bapak Rio Adrian chat, kemudian pembacaan profil moderator, setelah itu akan diserahkan kepada moderator, kemudian penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator, kemudian sesi tanya-jawab dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Ketua Satu Bidang Akademik kepada Bapak Ahmad Rio Adrian chat, SSI, MSI, di persilapan. Terima kasih, Mbak Ika, atas kesempatannya ya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, sudah bersedia hadir pada pagi hari ini, terutama kepada pembicara kita, Pak Irawan Afriato. Makasih banyak, Pak. Sudah bersedia untuk berbagi ilmunya nanti di sesi coaching klinik hari ini. Bersama, Pak. Saya diminta untuk ngasih sambutan, tapi mungkin saya sambil share screen ya. Nah, ini sedikit cerita aja sih sebenarnya gitu, terkait sama penelitian, terkait sama dosen dan secara umum. Ini judul acara hari ini, mohon maaf, di slide saya, saya potong karena panjang banget gitu kan. strategi lolos hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. pemerintah aktivis 2022 gitu, makanya saya ambil poin utamanya untuk strategi lolos hibah. Seperti itu ya. Perkenalkan lagi gitu ya, nama saya Ahmad Riuat Riansyah, dari STT Terpandunul Mikri. Sebagai dosen juga gitu ya, jadi sama seperti Bapak Ibu sekalian, base-nya adalah dosen gitu, cuma saya saat ini diberi jabatan tambahan sebagai Wakil Ketua Satu Bidang Akademik. Terus terkait dengan hibah, dulu pernah mengajuin beberapa hibah gitu, dan Alhamdulillah ada yang lolos juga ya, baik hibah penelitian maupun hibah pengabdian masyarakat, tapi yang belum sempat dapat sampai sekarang itu hibah dari Grand International gitu, itu belum, Alhamdulillah belum. Berarti ada kesempatan untuk naik lagi gitu kan, kalau sudah dapat semua gitu, terus nanti mikir lagi kan, selanjutnya apa lagi nih? Seperti itu. Karena ada yang belum, ya targetnya ngejar ke sana lagi nanti. Ini saya yang di sebelah kanan, hati-hati ketuker, kalau misalnya nanti ada apa namanya, koresponden atau segala macam, bisa hubungi saya lewat arasyi.ac.id saya mulai dengan sebuah hadis ya, khairun nas anfa uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Ini hadis riwayat Atta Brani gitu ya, dan disahihkan oleh Muhammad Nasruddin. Kenapa saya berangkat dari sini? Karena kita sebagai dosen itu sebenarnya punya kesempatan banyak untuk menjadi manusia yang dianggap sebagai sebaik-baiknya manusia. Dari kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari gitu ya, kita berinteraksi sama mahasiswa gitu, di bidang pengajaran gitu, kita ngajar apa yang kita tahu ke teman-teman mahasiswa. Terus dari penelitian, kita juga bisa mengerjakan penelitian, kita nulis buku, kita berbagi ilmu gitu, kita bermanfaat ke dosen-dosen yang lain gitu ya. Dan juga kita bisa memberikan manfaat ke orang lebih banyak lagi dari pengabdian kepada masyarakat gitu. Lebih luas lagi gitu. Masyarakat umum juga bisa merasakan manfaat kita seharusnya gitu ya. Makanya jadi dosen harapannya jangan cuma mengajar aja gitu ya, tapi juga penelitiannya dilakukan gitu kan, pengabdian masyarakatnya juga dilakukan gitu. Supaya apa ya? Supaya manfaat kita terasa kepada orang banyak. Itu udah dirangkum dengan baik, itu disebut dengan tridharma perguruan tinggi gitu kan. Meskipun banyak administratif-administratif lain yang mungkin nyelip di beberapa kegiatan gitu. Tapi problem yang banyak itu, sedikit demi sedikit, itu bisa kita selesaikan. Tujuannya sama dari segala macam multiverse of madness ini gitu kan, fokusnya nanti akan ketiga hal gitu kan, ke pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tujuan utamanya nanti ke kebermanfaatan kita. Kita tinggal di dunia gitu, jangan sampai kita sekedar tinggal saja gitu ya, apalagi menjadi beban, tapi kita harus bisa menjadi bagian dari solusi juga. Nah, oke. Saya mungkin akan fokus ke penelitian ya, karena untuk acara kali ini kan, coaching klinik gitu ya, kalau untuk pengajaran sendiri mungkin sudah banyak, dan jadi dosen pasti ngajar gitu kan, waktu ditanya sama orang umum gitu ya, kerjaannya apa? Dosen, oh ngajar di mana? Kan pertanyaannya pasti itu gitu kan. Karena di Indonesia sendiri belum ada dosen yang benar-benar fokus penelitian atau pengabdian masyarakat aja gitu. Pasti utamanya ngajar dulu. Nah, justru karena itu yang kadang-kadang yang penelitian sama pengabdian masyarakat, itu dianggap secondary, padahal sama-sama primary juga gitu kan, sama-sama kewajiban utama juga. Bahkan di Indonesia, yang katanya penduduknya terbanyak nomor empat di dunia gitu ya, itu penelitiannya kok nggak sebanding gitu. Orangnya banyak, tapi hasil keilmuannya kok nggak sebanyak itu gitu kan. Ini sengaja saya potong di bagian Asia aja gitu ya, kalau misalnya ini diambil global, itu urutan kita makin mundur lagi gitu, ini supaya kelihatan dalam satu halaman, terus saya potong di Asia gitu. Yang risetnya banyak itu dari Cina, Jepang, India, dan segala macam kelihatan bahwa, oh iya, ini yang negara-negara yang dianggap negara maju saat ini gitu kan. Indonesia menuju ke sana. Indonesia masih kalah dari Malaysia dalam statistik ini ya. meskipun di akhir-akhir tahun ini, 2020, 2021, 2019, dan ke atas gitu ya, itu kita lebih banyak penelitiannya sih, cuma kita kalah start aja sebenarnya. Oke. Ini data saya ambil dari Simago ya, data dari 1996 sampai 2021, diresum hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya diambil global di seluruh dunia, datanya itu kita urutan 40. Kalau di Asia gitu, Asia Teknagian, kita urutan 9 yang tadi, tabel yang tadi diampilkan. Ini data per April 2022. Gitu. Ya. Ini saya ambil dari Sinta juga ya, dari Sinta, ya oke lah, nggak usah fokus yang ke luar negeri dulu, kita coba lihat yang dalam negeri gitu. Jadi, skopnya kita, apa namanya, kita kecilkan dulu, karena problem yang besar, kita pilih-pilih jadi problem kecil, problem kecil diselesaikan, satu demi satu, nanti problem besarnya juga akan terselesaikan gitu kan. Oke. Problem negara, oh iya negara Indonesia urutan kesekian, yaudah kita pilih-pilih jadi ke universitas gitu kan. Di universitas, kalau penelitiannya banyak, nanti kan negara Indonesia juga penelitiannya nambah, otomatis urutan yang di dunianya juga akan naik kan. Kita lihat di Indonesia. Ini data dari Sinta, apa namanya, top 10 affiliation publication by Skopus, di indeks oleh Skopus gitu, ternyata yang tampil sebagai penyumbang penelitian terbanyak, ya masih kelihatan dari negeri kebanyakan gitu kan. Dari UI, dari ITB, dari UGM, dari BRIN, Erlangga, dan seterusnya. Nah, dari universitas-universitas swasta gimana gitu? Ya, ayo kita kejar gitu kan. Ya. Ini dari tahun ke tahun gitu kan. Penelitian naik terus gitu. Tahun 2019 naik, tahun 2020 ini agak turun, tapi, apa namanya, di 2021-nya, saya belum lihat datanya di sini, tapi, moga-moga agak naik lagi ya. Oke. Nah. Oke. Itu tadi dari Indonesia, di ASEAN-nya, di ASEAN Indonesia, itu urutan satu, by dokumen, di tahun yang, apa, tahun terakhir, tahun baru. Dokumen kita udah makin banyak gitu. Ya. Tapi, secara jumlah, tadi kita masih kalah sampai Malaysia, karena, Malaysia udah mulai duluan. Dia, risetnya udah mulai naik duluan di sini. Udah mulai banyak gitu. Terimakasih secara akumulasi, dari tahun 2000, eh, dari 1996 sampai 2021, kita ketinggalan. Secara H-Index, H-Index ini kan, menunjukin, apa namanya, impact-nya kan, paper yang kita buat, penelitian yang kita buat, kita publikasikan, itu dilihat, dianggap oleh peneliti lain, bagus, sehingga dikutip, dan dilanjutkan lah, penelitiannya gitu. H-Index kita masih kalah juga. Ya, dibandingin sama, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura, jauh. Gitu. Ya. Gitu. Jadi, selain kuantitasnya, naikkan, nanti kita juga perlu, meningkatkan kualitasnya, supaya, H-Indexnya bisa, naik. Kabar baiknya, mungkin kalau kita ngeliat dari grafik ini, ya, kita start-nya agak telat, tapi, lonjakannya, lumayan tinggi nih. Jadi, kalau kita bisa mempertahankan, semangatnya, kita bisa mempertahankan, support-supportnya, dari institusi, dari negara, ya, harapannya, nanti akan, meningkat, dalam, tahun-tahun ke depan. Gitu. Ini, dari Sinta juga, gitu ya, perbandingan dari tahun-ke tahun, Indonesia, Malaysia, Filipin, Singapura, Thailand, Vietnam, ASEAN, beberapa negara aja yang ditampilkan di sini. Nah, oke, hari ini, kita akan bahas tentang hibah, gitu ya, hibah penelitian, dan hibah pengabdian masyarakat, ya, mungkin, ada yang masih menganggap bahwa, penelitian itu cuma, bikin proposal, kerjain penelitiannya, nulis, publikasi, selesai, selesai, enggak ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, tahapannya enggak selesai, sampai publikasi, yang diharapkan, itu, penelitian kita enggak berakhir, cuma di paper, tapi penelitian kita, itu bisa, lebih luas lagi manfaatnya, diapain, penelitian itu bisa jadi produk, produknya bisa dipatenkan, patennya bisa digunakan oleh, apa namanya, industri, atau oleh, orang lain, institusi lain, dan hasil yang kita teliti, juga bisa disebarluaskan, sebagai pengabdian masyarakat, seperti itu, juga bisa disebarluaskan di, ruang kelas, sebagai bagian dari pendidikan, gitu, ya, jadi, enggak, enggak berhenti sampai sini, tapi ada lanjutannya lagi, nah, untuk men-support, kelanjutan ini, ya, dari negara ada, banyak, banyak support, pendanaan terutama, ya, pendanaan, pelatihan, gitu, ada hibah-hibah yang, setiap tahun dibuka, gitu, ada skema-skema penelitian, yang diberikan, apa, kemudahan, diberikan, insentif tambahan, dan segala macam, mungkin dari institusi masing-masing, itu juga ada lagi, gitu, ya, ini saya ambil dari, panduan tradisi ke-8, yang revisi 2021, itu penelitian dosen, skemanya di, dibagi, gitu, jadi tiga, tiga skema, kalau dulu juga bagi tiga skema juga, cuma penggolongannya beda, dengan yang ini, gitu, ya, tetap ada penelitian dasar, ada penelitian unggulan, gitu, kan, cuma penggolongannya aja beda, di awal-awal, mungkin nanti, Bapak Ibu dosen, akan ngejar yang, di bagian sini, gitu kan, skema penelitian dasar dulu, gitu, kalau misalnya nanti, ini udah, udah, dapat, udah, punya bayangan, roadmap, penelitiannya ke arah mana, nanti, udah punya portfolio, mungkin nanti, mulai ngejar yang, skema penelitian-penelitian lainnya, gitu ya, karena ada yang, kompetitif, gitu ya, kita yang ngajuin proposal, nanti direview oleh, pihak sana, ada yang, penunjukan, gitu, ya, pengabdian kepada masyarakat pun, demikian, gitu, ya, di edisi ke delapan itu, dibagi jadi tiga ini, ada skema kemasyarakatan, ada skema kewilayahan, dan juga ada skema kewirausahaan, gitu, ini ada hibahnya juga, mungkin nanti Pak, Pak Irawan ya, itu bisa menjelaskan lebih jauh, terkait dengan, dengan hal-hal ini, ini saya cuma, nyampein gambaran besarnya aja, supaya tahu dulu, tadi kan penelitian, habis penelitian dilakukan, ada publikasi, publikasi harapannya jadi produk, gitu ya, produk itu dimanfaatkan oleh orang banyak, nah, hibahnya juga macam-macam, dari yang dikasih oleh DRPM, gitu ya, sampai yang di luar itu, ada RISPRO, ada INSINAS, sekarang ada kedai reka juga, buat menghubungkan antara kampus-kampus dengan industri, gitu ya, supaya lebih, lebih tepat sasaran, penelitian-penelitiannya, mensupport, kebutuhan industri, tapi semuanya, pasti bermula dari sini, mungkin saya cerita, terkait sama PDP dulu ya, di sini Bapak Ibu mungkin udah ada yang, apa namanya, lolos, hibah PDP, tahun lalu, gitu ya, atau hibah-hibah yang lain, yang sedang kerjakan, atau mungkin dosen baru yang, pingin, pingin, apa namanya, memulai penelitian, cuma mulainya dari mana, gitu, langkah, seribu langkah, itu dimulai dari langkah pertama, nah, langkah pertama kita sebagai peneliti, sebagai dosen, gitu ya, itu lewat PDP, PDP itu jadi pintu paling depan, ya, buat membangun portfolio penelitian kita, gitu, secara, prasyarat, secara, lain-lain, itu, dia lebih mudah, untuk lolos hibahnya pun, PDP itu lebih mudah dibandingin yang lain, karena tujuannya, bukan, bukan, nggak muluk-muluk, gitu ya, tujuan PDP itu, saya, ini tujuan PDP, ya, tujuannya, untuk membina, memeningkatkan kemampuan peneliti dulu, dosen pemula, ya, sebagai saran latihan dosen pemula, untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, ya, baik di jurnal ilmiah, nasional, internasional, ataupun seminar internasional, di ProSiti, ya, dan menginisiasi, peta jalan, jadi, kalau belum punya peta jalan, ya, di sini, kesempatan untuk, bikin roadmap penelitiannya, ya, karena, saya yakin, pasti banyak banget, yang ingin dikerjakan, tapi, kita harus ngasih prioritas, gitu kan, mana nih, yang, bisa kita, kerjakan saat ini, tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mana yang kita bagi, mana yang kita kerjakan sendiri, mana yang kita kasih ke mahasiswa S1, S2, S3, gitu, nah, itu, bisa lebih mudah, dilakukan, kalau kita udah punya, roadmap penelitiannya, ya, PDP lebih mudah, karena, ini, ya, tim penelitinya, syarat-syaratnya juga sederhana, gitu ya, maksimal asisten ahli, bahkan, orang yang udah, lektor atau lektor kepala, udah gak bisa ngajuin ini lagi, gitu ya, karena, ya itu, naik level, kejarlah yang lain, gitu, yang ini, untuk, desen-desen yang, pemula, waktu penelitiannya juga cuma 1 tahun, luarannya pun, itu, minimal 1 artikel ilmiah saja, ya, hasil penelitiannya, TKT 1 sampai TKT 3, sebelum saya tutup, sedikit tip-antik, ya, buat, bikin proposal, ikuti format, dan ketentuan, gitu, karena, banyak yang gagal, hanya karena salah format, ya, oh, dimintanya oleh, apa, dimintanya oleh, BDRPM-nya, kutipan pakai, apa, tapi kita kutipannya pakai, yang lain, gitu, nah itu, seleksi pertama, format, terus judulnya, yang menarik, kita tampilkan roadmap penelitiannya, gitu ya, habis itu, anggaran biaya, itu juga sesuai aturan, dan bisa dipertanggung jawabkan, supaya nggak banyak, nggak banyak revisi juga nantinya, gitu, karena kalau nggak sesuai dengan acuannya, pasti akan dikembalikan, disuruh diubah, terus nanti diajukan kembali, tapi kalau dari awal kita udah bisa menyesuaikan ini, ini akan lebih lancar, ya, target luarannya juga, kalau bisa disebutkan langsung, mau kemana nih, nanti dipublikasikannya, itu akan meyakinkan si reviewer, untuk, oh, dia udah tahu, apa yang mau dikerjakan, bahkan udah tahu, nanti akan di, habis kemana, itu, bisa jadi point plus, kalau ada luaran tambahan lebih bagus, dan juga, kalau ada typo, tolong diperbaiki dahulu. Mungkin ya, sebagai pengguna pada hari ini, ya, terima kasih, terima kasih juga, pada LBPM, udah, menginisiasi ya, acara-acara seperti ini, moga-moga, dengan acara-acara, hari ini, dan acara-acara sejenis, kita bisa berkontribusi lebih banyak, ke, apa, penelitian, baik di institusi kita, baik di negara kita, di Indonesia, gitu, dan juga ke, ilmu pengetahuan secara umum. saya kembalikan ke MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ryo atas penyampaiannya, kita dapat reminder juga ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, berawal dari niat ke sana, kemudian harapannya bisa menikmati proses penulisannya, menikmati proses penelitiannya, hingga akhirnya meningkatnya kualitas penelitian yang akan dilakukan Bapak Ibu, dosen sekalian. Amin. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, sebelum saya serahkan ke moderator, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu, Bapak Sirojun Munir, ini merupakan kelahiran Jakarta, 14 April 1971, kemudian beliau merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia, program Sarjana Matematika, kemudian S2 beliau itu di Universitas Budi Luhur, Jakarta, program Magister Ilmu Komputer, kemudian saat ini beliau juga sedang melanjutkan program doktor di Institut Pertanian Bogor. Kemudian pengalaman kerja beliau juga cukup banyak sekali, beliau saat ini sebagai dosen di S3 Terpad Nurul Fikri, kemudian beliau juga menjabat sebagai ketua LPPM, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua satu bidang akademi, kemudian pernah juga menjabat sebagai kaprodi, dan kompetensi dan skill beliau juga cukup banyak ya, ini dari mulai memahami tentang database, MySQL, kemudian bahasa permohonan juga beliau kuasai, Java, PHP, JavaScript, dan SQL, kemudian beliau juga terlibat dalam banyak project, ada proyek pembangunan aplikasi kinerja dana GESA, GJPK Pementel, Analis Web, GES, Python, Jango Framework, Progress, SQL, kemudian beliau juga pernah membuat pembangunan aplikasi sistem informasi pemesanan ruangan, dan masih banyak sekali project experience yang beliau ikuti. Baik, langsung saja saya serahkan kepada moderator, Bapak Sirajul Munir, SSTM.com, dipersilakan. Baik, terima kasih Ika. Suara saya terdengar dengan baik, Kak. Ya, jelas Pak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'ala'aliyuhi wa'asohbihi ajimain. Amma Ba'adu. Yang saya hormati, Wakil Ketua Bidang Akademik 1, Bapak Rio Adiansa, yang juga, yang saya hormati, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ibu Ivani Naberian, Ketua Program Studi Sistem Informasi, hadir di sini juga, Ibu Misna Askiya, dan juga Ketua Program Studi Bisnis Digital, Dr. Amalia Rahmah. Dan juga, yang saya hormati, nah, sumber hari kita hari ini, Bapak Hirawan Arianto, dan juga, yang saya hormati, para rekan-rekan dosen, dan peserta seminar hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, puji syukur, kalau Allah SWT, hari ini kita bisa berjumpa, di ruang Zoom ini, dalam rangka belajar, dalam rangka Sinaus, dalam rangka diskusi, tentang penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, sebagai bagian dari dua dharma, tadi yang sudah disebutkan oleh, Bapak Ramadriwa Adiansa, yang sudah menjadi kewajiban, bagi seorang dosen. Jadi, terima kasih sudah hadir semua, di sesi Zoom ini, di samping di dalam Zoom juga, diinfokan juga ya, yang hadir di channel YouTube LPPM. Terima kasih atas kehadiran, sekali lagi Bapak, Ibu sekalian. Aduh pun judul topik, dalam kegiatan diskusi kita hari ini, saya sebut diskusi saja ya, adalah tadi ya, strategi lolos hibah penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Kementerian Diklut, Pistek 2022. sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Dikbud, Kementerian Dikbud Ristek, setiap tahunnya membuka peluang, untuk pendanaan kegiatan, P2M, penelitian dan pengabdian masyarakat, bagi dosen-dosen di Perluan Tinggi Negeri, dan swasta. Nah, untuk tahun ini sesungguhnya sudah berjalan ya, sudah dibuka di tahun 2022, dan beberapa dosen telah menerima hibah, mungkin sekarang sedang dalam tahapan akhir laporan kegiatan. Sekretari info, Pak Irawan, dan juga rekan-rekan semua di sini, ada empat dosen kita di tahun ini, yang mendapat hibah, untuk skema dosen pemula. Kemudian, jadi tadi sudah dihimpukan oleh MC, bahwa kegiatan ini adalah satu langkah kegiatan dari LPPM, sebetulnya saya sebagai ketua LPPM juga mengingatkan, jadi untuk membekali dosen, khususnya dosen SDT terpadu Nufriki, dan mungkin juga seluruh dosen, yang diperlukan tinggi lain, yang hadir di ruangan ini, bagaimana nanti kita bisa berperan untuk mendapatkan peluang hibah P2M. Baik, sebelumnya terima kasih banyak saling kepada narasumber kita hari ini, Bapak Irawan Arianto, Biau adalah dosen Universitas Komputer Indonesia, Unicom Bandung. Alhamdulillah, sudah luar biasa menyempatkan hadir di sini, di ruang sesi Zoom ini. Mungkin saya sedikit bacakan CV-nya ya, cukup panjang, saya dapat CV-nya 18 halaman, luar biasa nih. Pak Irawan, Pak Irawan Arifrianto, lahir di Klubumen, 5 April 1979, ini sama Pak Irawan, kampung halaman ibu bapak saya, di Klubumen. Jabatan fungsional beliau adalah Lektor Kepala, dia beralamat di rumah, di perumahan Pasir Impun Regensi, di Bandung, Jalan Cikaso. Beliau saat ini sebagai dosen di Program Studi Teknik Informatika, juga pernah menjabat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Unicom, di tahun 2013 sampai 2018. Kemudian dia saat ini sebagai Direktur di PT Sentra Bisnis Unicom, sampai sekarang. Dosen yang diampu beliau adalah mata kuliah kelamuran sisi informasi, kemudian sistem multimedia dan metodologi penelitian. Beberapa karya beliau banyak sekali dalam bidang paper, terutama di Rana Blockchain. Untuk pihak pendidikan sendiri, S1 beliau ada di Teknik Informatika Unicom, S2 dari ITB, dan sekarang S3 sedang ditempuh, sama dengan saya, di IPB Universiti Jurusan Ilmu Komputer. Topik beliau adalah tentang model ekosistem pengukuran kinerja rantai pasok agroindustri panel sawit swadaya berbasis blockchain. Sudah sedang segera lulus, Pak Irawan. Kemudian untuk pengalaman penelitian beliau, banyak sekali beberapa paper sudah dipublikasikan, mungkin tidak banyak sekali ini, terakhir adalah tentang blockchain. Kemudian juga haki yang diperoleh, sudah banyak juga. Luar biasa, Pak Irawan. Ada berapa di sini? Ada 27 haki. Alhamdulillah. Dan juga beberapa penghargaan yang lainnya, mungkin tidak saya sebutkan di sini. Luar biasa sekali, Pak Irawan. Mungkin tidak berpanjang kalem, langsung saja kita berikan kepada Bapak Kandidat Dr. Irawan Ari Srianto untuk mengaparkan makasinya dan tempat kami perserakan. Silakan, Pak Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rojul atas doanya. Saya kembalikan juga doanya kepada Pak Rojul. Semoga cepat juga menyelesaikan program dokternya. Amin. Sama mendoakan ya, Pak. Kemudian juga kepada Pak Rio, terima kasih, Pak, atas arahannya terkait dengan hal-hal terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Mohon izin hari ini, mungkin saya sharing konsepnya, Pak Rojul, terkait dengan bagaimana kita menyusun proposal hibah pendidikan tinggi akademi Kemendikbud Ristek tahun 2022. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rojul, betul, bahwa sekarang sudah berlangsung dan memang ini menurut saya sesuatu yang sangat baik bahwa STT Nurul Viki ini dalam tanda kutip, Pak Rojul, sudah curi stat. Sementara di Kamima masih berleha-leha. Masih nyantai-nyantai. Ternyata teman-teman di Nurul Viki ini sudah menyiapkan. Tadi disampaikan bahwa minggu depan juga sudah coaching klinik dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang memang harus secara reguler. begitu ya, kita adakan di lingkungan kampus kita. Baik, mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya. Apakah sudah terlihat Bapak-Ibu semua? Ya, sudah Pak. Siap, terima kasih. Pak Rukul. Baik, jadi kalau agenda hari ini tadi sudah disampaikan, ada profil, kemudian karakteristik dari Hibah Pendidikan Tinggi Akademik. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Rio. Kemudian Best Practice, Proposal Hibah Terapan atau Proposal Hibah lah. Nanti mungkin saya akan tunjukkan dua contoh Hibah yang pernah kami masukkan ke dulu Mas, Simlip Tapmas ya, Bapak-Ibu ya. Sekarang makan sudah berubah. Jadi, Bima begitu ya. Cuma Bima sekarang belum begitu hebat karena belum bisa masukin Proposal. Saya juga bingung gitu. Pas buka-buka Bima, di mana ya tempat meng-upload Proposal. Sepertinya sedang di-upgrade Bimanya begitu ya supaya menjadi Super Bima. Kemudian baru kemudian kita tutup. Nah, tadi sebenarnya sudah secara sekilas disampaikan oleh Pak Rojul gitu ya. Bahwa saya itu di Unicom. Kemudian Alhamdulillah jagung saya baru keluar kemarin adalah lektor kepala begitu. Pekerjaan saat ini staff dosen di Prodi Teknik Informatika Unicom. S1 dari Unicom. S2 Teknik Elektro mengambil kelompok ilmuannya adalah Teknologi Informasi pada waktu itu di ITB. S3-nya ongoing bersama Pak Rojul gitu ya. Dan Alhamdulillah dulu pernah satu kontrakan begitu ya dengan Pak Rojul begitu di IPB. Sama-sama juga mengolah sawit gitu ya Pak Rojul ya. Jadi ya semoga juga lulusnya juga sama gitu ya karena beberapa hal kita mengerjakan hal yang sama. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan tadi juga sudah disampaikan. Saat ini mungkin aktifnya sebagai reviewer di beberapa jurnal Infokom dan menjabat sebagai direktur di PTSPU. Kemudian pengalaman penelitian ya mulai dari tahun 2012 waktu Hibah itu didikti masih namanya Hibah Bersaing ya jadi anak bawang begitu ya mengikuti yang senior menjadi anggota menjadi anggota baru di tahun 2016 berani begitu menjadi ketua pada waktu itu di Hibah BP3 ITEK Provinsi Jabar baru kemudian diteruskan ke Hibah Terapan di tahun 2017 hingga di 2020 2021 diikutkan oleh teman kami di UPI begitu ya sebagai anggota pengganti di Hibah Terapan Umulan Perguruan Tinggi. Kalau mau dikontak saya itu ada emailnya Bapak Ibu silahkan saja. Baik mungkin kita masuk ke materi kita terkait dengan Hibah pada Kemendikbud Ristek yang ada saat ini. Nah tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rio bahwa Perguruan Tinggi ini di ranking termasuk juga di Indonesia dan khususnya di lingkungan LipTapmasnya penelitian dan pengabdiannya ada yang klasternya adalah Binaan kemudian ada yang klasternya adalah Madya kemudian Utama dan Mandiri. Apa perbedaannya kalau kita lihat memang skim atau hak untuk mendapatkan penelitiannya. Demikian juga pengelolaannya. Tadi juga sudah disinggung bahwa ada pengelolaan yang sifatnya itu kompetitif nasional. Jadi kalau kompetitif nasional artinya kita harus berkompetisi dengan seluruh dosen di seluruh Indonesia. itu memang beratnya di situ. Tapi kalau kita berhasil itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu ternyata seorang dosen yang kompetitif. Diadu dengan dosen-dosen di perguruan tinggi lain dan tadi bisa mendapatkan hibah. Tadi sudah disampaikan Pak Rojun juga. Ada empat dosen yang saat ini sudah di PDP artinya tadi Bapak berarti sudah empat yang sangat kompetitif. Karena PDP saya kira ini memang yang paling banyak proposalnya dibanding dengan penelitian-penelitian lainnya. Kemudian juga kalau ini terkait dengan klaster tadi. Ini mungkin juga Pak Rio, Pak Rojul dan teman-teman di STT ini memang harus mengupayakan supaya tadi keinginan dari Pak Rio itu bisa terfasilitasi atau keinginan dari STT ini bisa terfasilitasi yaitu dengan naik kelas. Karena dengan naik kelas maka potensi-potensi untuk mendapatkan hibah yang lebih banyak itu menjadi lebih terbuka. Contoh misalnya kalau untuk binaan perguruan tingginya hanya bisa mengakses kepada skema di kompetitif nasional saja. apakah itu pendidikan dasarnya terapannya pengembangannya dosen pemula kerjasama dan skema di pasar sarjananya. Namun dia belum bisa kalau kemudian masuk ke kategori desentralisasi di mana pengelolanya biasanya adalah perguruan tinggi dan atau LL dikti di tempatnya. Nurul Fikri saya kira sama dengan Unicom ada di LL dikti 4. kemarin Pak Rojul ke LL dikti 4 tapi tidak mampir ke Unicom. Unicom juga sama berangkat dari binaan kemudian masuk ke media sekarang alhamdulillah sudah di pas terutama. Tapi kalau untuk bercerita bagaimana prosesnya mungkin Ketua Direktorat DP3M kami yang lebih pasih begitu menjelaskan strateginya. Baik ini adalah transformasinya begitu ya kalau saya dulu akrabnya dengan Simlip Tapmas Bapak Ibu juga kayaknya akrabnya dengan Simlip Tapmas begitu ya dengan Bima baru kenal kemarin karena memang Bima dilucurkan pada awal 2022 begitu ya untuk mengakomodir hibah-hibah yang diterima di tahun 2022 gitu ya yang tadinya dimasukkannya masih tetap lewat Simlip Tapmas pada waktu itu tapi kemudian diperbaikinya dan mulai di Monef mungkin ya sekarang diminta untuk memasukkan logbook begitu ya semua progresnya sekarang dimasukkan melalui Bima Candy Boot Go ID hanya tadi begitu ya kalau kita lihat memang belum ada fitur untuk ajukan usulan walaupun sudah ada tombolnya begitu ya belum seperti pada Simlip Tapmas yang kita bisa memasukkan penelitiannya di bidang apa berapa tahunnya judulnya dan seterusnya di Bima memang belum ada sepertinya untuk tahun ini baru kemudian Bima ini akan dikembangkan untuk bisa memasukkan data penelitian ini saya ambil sedikit profilnya dari LPPM tadi ya baik dari website maupun dari video tadi jadi ketika saya melihat video ternyata memang atmosfer penelitiannya sudah cukup baik begitu ya Pak Rojul Pak Rio begitu tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengasah kemampuan tersebut kalau dikatakan Pak Irko jago banget ya tiap tahun dapat hibah ya jangan dilihat jagonya Pak tapi dilihat banyaknya gagalnya gitu ya dari 12 proposal 12 tahun saya sudah dapat hibah ya boleh dikatakan itu 6 proposal sebenarnya karena biasanya saya mengambil hibah itu yang jangka waktunya 2 tahun ya sementara proposal yang saya masukkan itu mungkin sudah lebih dari 20 proposal artinya apa setengahnya itu lolos eh tidak lolos gagal begitu nah ini yang kemudian tadi begitu ya beberapa dosen mungkin ketika sekali nyoba tidak lolos kemudian langsung menyerah gitu aduh sudahlah nyerahlah gitu ya nah ini yang mindset ini yang harus kita coba hindarkan gitu ya kalau saya prinsipnya adalah kenapa gagal nah saya belajar ke yang berhasil coba dong pinjam proposalnya gitu apa kira-kira kurangnya dan sebagainya ya tahun ini tidak masukkan tahun depan tahun depan gagal masukkan lagi tahun depannya gitu ya sampai kemudian sudah tidak lagi ada rasa rasa apa ya rasa rasa malu rasa apa nyesal gitu kalau tidak lolos gitu ya sudah sampai di titik kalau tidak lolos mah ya memang belum rezekinya gitu ya tapi kalau lolos ya memang rezekinya gitu ya tidak usah kemudian apa ya berpikir bahwa oh proposal saya kan bagus proposal saya ini sesuatu yang baru gitu wah jangan-jangan asesornya ini yang gak ngerti hindari pemikiran seperti itu karena itu bikin sakit hati kemudian kita gak mau nyoba lagi untuk mengajukan proposal dan tidak mau memperbaiki proposal yang sudah apa namanya ditolak tadi gitu ya karena kita sudah merasa hebat gitu ya sudah merasa jago gitu ya tapi tadi ada satu titik mungkin oh ternyata kurang sesuai pemilihan skimnya dengan luarannya oh ternyata anggarannya yang terlalu dibuat-buat begitu nah ini yang kemudian harus kita sadari bersama begitu ya untuk mengembangkan satu penelitian yang baik jadi apa itu riset nah kalau boleh saya definisikan ini dari bukunya Prof. Isnu yang di UI begitu ya riset itu adalah kegiatan untuk membentuk atau mengembangkan satu teknologi hibah ya diberikan begitu ya pengalihan hak dari pemerintah dari pemerintah kita kemudian untuk kita mengerjakan penelitian tersebut kalau proposal ya seperti yang sering kita ajukan begitu ya usulan yang sifatnya formal kemudian didiskusikan ada metodologinya tadi juga disebutkan ada roadmap novelty ya syukur-syukur memang sudah sampai di tahapan novelty kemudian tujuannya jadi tujuannya untuk apa sebuah penelitian tersebut ya kira-kira seperti itu kemudian juga Bapak Ibu juga harus memperhatikan istilah tingkat kesiapan teknologi atau TKT kenapa karena dalam skema penelitian itu dibagi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ril saat ini ada tiga bagian besar penelitian itu yang pertama adalah penelitian dasar terapan dan pengembangan penelitian dasar biasanya TKT-nya satu sampai tiga mulai dari ya konseptual begitu ya teoritis hingga ke proof of konsepnya lah kalau tidak salah di TKT-3 sementara kalau TKT 4 sampai 6 ini sudah mulai ke arah penerapan mulai dari pengujian-pengujian di level apa namanya laboratorium ya kalau kita mungkin tadi membuat prototyping begitu ya kalau di informatika ya di ilmu komputer itu pasti membuat prototyping hingga ke pengujian atau bentuk jadinya kepada user itu 4 sampai 6 kalau 7 sampai 8 ini berarti skalanya sudah massive production ya sudah bekerja sama dengan dunia industri kemudian dipasarkan ya jadi memang untuk 7 8 dan 9 ini memang betul-betul pengembangan begitu ya dari penelitian yang sudah kita lakukan terapannya sudah jadi produknya jadi mungkin kita bekerja sama dengan satu instansi dan kemudian dipasarkan dimasifkan dan dipakai oleh halayak banyak nah ini masuknya ke 7, 8 dan 9 nah untuk penelitian pendidikan tinggi di akademik karena sekarang dibagi dua ada pendidikan tinggi fokasi ada pendidikan tinggi akademik nah saya sebelum apa namanya membuat PPT ini ya sengaja menelusuri gitu ya STT Nurul Fikri ini khawatir karena namanya masih STT masuknya ke dalam vokasi ternyata tidak sudah ada di lingkup akademik karena jenjangnya sudah S1 semua kalau tidak salah mohon maaf kalau salah profilingnya tapi tadi saya melihat bahwa STT Nurul Fikri ini masuknya ke perguruan tinggi akademik skema penelitian dasar tadi ada penelitian dasar kompetitif nasional penelitian dasar unggulan perguruan tinggi penelitian dasar yang ditugaskan gitu ya PDP dosen pemula kemudian ada PK PT PTM PDD ini kalau yang sedang sekolah PMSDU dan KS kemudian kalau terapan ada dua terapan kompetitif nasional dan unggulan perguruan tinggi ini juga tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Ryu begitu ya bahwa buku yang masih kita pegang adalah buku panduan penelitian dan pengabdian yang edisi 13 revisi 2021 ya disitu bahwa kalau penelitian apa namanya dasar itu ada yang sifatnya kompetitif kemudian ada yang desentralisasi dan kemudian ada tambahannya satu lagi adalah penugasan kalau penugasan sedikit berbeda mekanismenya kemudian untuk apa namanya terapan ya disini ada penelitian terapan yang sifatnya kompetitif desentralisasi itu unggulan perguruan tinggi kemitraan dan pengembangan serta konsorsium jadi sebenarnya potensinya banyak begitu ketika satu perguruan tinggi ini naik kelas begitu ya akan banyak terbuka begitu potensi-potensi untuk melakukan riset begitu ya nah untuk estetik nurus wikti mungkin baru beberapa begitu ya yang bisa terbuka begitu ya yang kemudian bisa diambil begitu ya sebagai nantinya digunakan sebagai wadah untuk membangun riset roadmap ataupun penelitiannya kalau pengembangan kapasitas tadi ya PDP sebenarnya termasuk juga penelitian dasar begitu ya tapi disebut sebagai pengembangan kapasitas karena memang tujuannya adalah untuk meng-encourage membangun jiwa dosen sebagai researcher tadi juga sudah disampaikan oleh pariul lagi bahwa dosen itu tidak hanya ngajar tapi juga ada penelitian dan pengabdian nah PDP tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas kita dalam penelitian sehingga luarannya pun tuntutannya adalah berupa artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal nasional Sinta kemudian jurnal terindeks gitu ya Skopus WOS dan sebagainya ataupun diseminarkan di seminar internasional kira-kira begitu kemudian nah ini adalah kategori yang ada di dalam skema penelitian edisi 13 ada baiknya kita juga memiliki buku Rencana Induk Riset Nasional RINS kalau tidak salah RINS di kita itu sampai 2026 atau 2025 saya kurang lihat kemarin begitu ya sehingga kita bisa tahu kira-kira tema-tema apa yang sedang di inline-kan begitu ya diselaraskan yang disampaikan oleh pemerintah begitu dan itu yang kemudian mungkin bisa kita ambil dan saya kira chance-nya kesempatannya akan jauh lebih besar kalau penelitian Bapak Ibu proposalnya itu inline dengan Rencana Induk Riset Nasional Pemerintah pastinya berkorelasi dengan RINSRA di perguruan tingginya ya itu jadi pemerintah sekarang sedang menggalakkan apa nih salah satunya ada pariwisata kalau tidak salah kemudian pertahanan keamanan kalau tidak salah begitu ya jadi ada beberapa topik begitu yang bisa sebenarnya kita pilih ya di similip takmas pun juga ada pilihan-pilihannya dan ternyata pilihan-pilihan itu bisa membedakan anggaran jadi ternyata ketika kita memilih satu topik dengan topik lainnya itu bisa jadi anggarannya berbeda misalnya anggaran untuk infrastruktur TIK itu sampai 206 juta per tahunnya tapi anggaran untuk infrastruktur HAMKAM itu bisa sampai 360 per tahunnya juta nah ini juga memang sedikit tricky kenapa tricky ya urusannya ini nanti dengan kementerian keuangan karena mereka lah yang punya aturannya ya bisa dicari di kementerian keuangan diunduh yang namanya SBK ya apa namanya ya SBK gitu ya untuk keuangannya itu bisa diunduh jadi kita bisa tahu berapa sebenarnya pagu tiba untuk dana dasar ya untuk yang temanya teknologi informasi dan komunikasi yang temanya pariwisata yang temanya ekonomi pemberdayaan masyarakat dan sebagainya semuanya sudah ada di dalam SBK kalau tidak salah SBK sekarang masih mengacu ke 2021 ya itu nah ini pegangan kita yang pertama begitu ya rencana induk riset nasional Bapak Ibu nanti bisa melihat begitu apa saja sih sebenarnya yang sedang di jalankan gitu ya oleh pemerintah gitu apa saja keinginan-keinginan pemerintah nah itu kita bisa lihat di dalam rencana induk riset nasional RIN begitu ya tinggal diunduh saya kira di internet banyak diunggling gitu nah dari situ kemudian kita sudah inline dengan salah satu topik yang ada di dalam rencana induk riset nasional dan sekarang mungkin sedang digembar-gemborkan lagi terkait dengan sustainable development goals SDGs nah ini juga sepertinya juga harus dilihat oleh Bapak Ibu begitu ya SD saya ada di nomor berapa kalau tidak salah SDGs itu sampai berapa ya 17 atau 15 kalau tidak salah SDGs nah kita bisa melihat di situ saya juga baru tahu Bapak Ibu bahwa ketika kita menuliskan sebuah artikel ilmiah pada jurnal internasional misalnya terindeks atau bereputasi keyword-keyword atau kata-kata yang ada di dalam abstrak itu digunakan untuk meranking perankingan universitas yang sering kita dengar di dikti salah satunya misalnya dari pemeringkatan apa nah ternyata mereka juga melihat banyaknya kata kunci atau kata-kata yang berasal dari SDGs tersebut dari Sustainable Development Goal begitu misalnya kata prototipe ICT infrastruktur wellness dan sebagainya welfare dan sebagainya begitu ternyata kata-kata kunci itu bisa memberikan poin atau nilai begitu terhadap pemeringkatan perguruan tinggi kita semakin banyak kata yang termaktub di dalam Sustainable Development Goals yang ada 17 itu ya itu bisa meningkatkan kinerja dari perguruan tinggi kita ini saya juga baru tahu begitu ya sehingga saya sering sampaikan kepada teman-teman saya di Unicom kalau menulis artikel ilmiah sentuh-sentuh juga kata-kata yang ada di SGG ada di Sustainable Development Goals perbanyak kata-kata yang ada di situ nah ini nantinya tentu disesuaikan dengan penelitian ataupun hasil penelitian Bapak Ibu semua ya itu kemudian tadi mungkin untuk skema sudah dijelaskan penelitian dasar terapan dosen pemula ya sekedar cerita Bapak Ibu sebenarnya di track record penelitian saya ini termasuk yang kurang baik dalam konteks track recordnya idealnya memang tadi yang disampaikan oleh Pak Rio begitu mulainya dari penelitian dosen pemula dosen pemula itu hanya dua kali bolehnya Bapak Ibu kalau sudah dua kali enggak boleh ya sudah cukup Bapak sudah tidak pemula lagi kalau sudah dapat dua kali begitu ya hanya saja tadi memang ada ada benturan dengan institusi gitu ya ketika sudah dua kali dapat PDP tapi institusinya belum naik klasternya ke level berikutnya ya dosen tersebut jadi agak kesulitan ya untuk tidak mungkin lagi bisa mengambil penelitian PDP karena sudah dua kali datang mau tidak mau dia harus mencari penelitian yang lain misal untuk di kita sharing saja ya Bapak Ibu santai di kami kami pernah mendapatkan skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi nah ini saya ngobrol dengan yang mengelola pada waktu itu teman saya Ibu Ken Ken kok bisa dapat seperti ini gimana caranya padahal kan Bu Ken masih asisten ahli kalau tidak salah atau bahkan belum berjavung waktu itu ternyata ada beberapa penelitian yang tidak mensyaratkan jabatan fungsional kita seperti skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi model seperti ini kan join istilahnya nah pada waktu itu kalau tidak salah Bu Ken itu join dengan Universitas Indonesia kalau tidak salah di bidang bahasa karena Bu Ken itu di informatika itu dulu concernnya di natural language prosesi bagaimana mengembangkan sistem yang menggunakan bahasa nah ini kriteria-kriteria ini sebenarnya juga bisa menjadi satu potensi begitu ya kalau yang sudah PDP-nya dua kali itu kan tidak mungkin dapat tiba lagi maka kemudian bisa mencari misalnya penelitian kerjasama atau tadi betul yang dikatakan Pak Ril bahwa yang namanya penelitian itu tidak berhenti sampai di titik penelitian saja penelitian yang telah menghasilkan satu prototipe produk yang pertama mungkin harus kita hakikan dulu Alhamdulillah haki nah tadi dikatakan oleh Pak Rojul haki Pak Irma banyak pisan begitu ya nah ini juga sebenarnya hakinya berasal dari mahasiswa Pak begitu jadi setiap skripsi yang mahasiswa yang skripsi itu di Unicom itu dihakikan ya yang pemegang hakinya adalah mahasiswa dan dosen pemimbingnya tapi kemudian yang istilahnya Pak ya ada 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 pencipta ada pemiliknya nah pemiliknya ini adalah Unicom begitu nah ini juga salah satu strategi mungkin untuk meningkatkan tadi pemeringkatan universitas begitu kalau kita kependelikan memang seperti itu di akhir harus kita hakikan apakah prototipenya produknya ya kita hakikan syukur-syukur bisa dipatenkan memang proses patent ini lebih rumit dibandingkan menghakikan begitu ya hakik dokumen ada semua kirim ke DJ KI kalau tidak salah upload bayar 600 ribu atau 300 ribu gitu ya untuk yang software besoknya dapat sertifikat tapi untuk yang patent khususnya ya yang sederhana patent kami itu baru sampai di DJKI sudah didaftarkan sudah terdaftar begitu ya tapi masih dalam tahapan istilahnya itu mencari apakah memang ini belum ada alhamdulillah di tahun 2021 ya saya menjadi anggota di penelitian terapan perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan menjadi anggota teman kami di UPI dan diminta untuk mematenkan begitu ya kita belajar begitu bagaimana membuat patent sederhana dari hasil penelitian dan sebagainya ya dan itu saya kira akan menjadi satu potensi yang besar juga begitu ya baik untuk kita sebagai peneliti maupun untuk pihak perguruan tingginya ya baru setelah itu bisa kita masuk ke pengabdian ya memang idealnya begitu hasil penelitian yang kita lakukan produknya kita desiminasikan ke lingkungan masyarakat supaya bisa dipakai bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan ya kira-kira seperti itu kemudian untuk penelitian desentralisasi saya kira belum begitu ya tapi nanti kalau ada ya kita bisa diskusikan begitu ya penugasan juga sepertinya belum kemudian peta ini saya kira tadi sudah diulang ya TKT-nya 123 untuk skema dasar terapan 456 pengembangan 789 luaran nah ini ya apa yang menjadi luaran itu yang memang harus kita sampaikan di awal ya minimal membuat reviewer itu yakin gitu ya bahwa penelitian Pak Rojul penelitian saya begitu itu nanti akan bisa dipublikasi di misalnya jurnal internasional apa misalnya begitu ya betul kata Pak Rio tadi sebutkan saja itu nama jurnalnya apakah nanti pas monef atau apa ditagih Pak biasanya begitu saya tidak pernah mendapatkan masalah yang berarti pada saat misalnya monitoring dan evaluasi kenapa karena semua janji luaran itu sudah sudah-sudah kami siapkan di awal gitu ya itu itu lebih aman ya karena kalau belum waduh saya sedih gitu ya kadang melihat kita sebagai sesama peneliti begitu ya kalang kabut ketika kemudian dimonef oleh reviewer begitu ya sampai dimarah-marahin Bapak kok belum upload ini apa namanya artikel ilmiahnya upload sekarang di sini waduh itu kekitanya deg-degan begitu ya ya sama-sama begitu ya sebagai peneliti begitu tapi tadi sebaiknya memang keluaran ini sudah kita di awal kemudian pun janji kita tidak terpenuhi ya jangan meleset terlalu jauh lah dari jurnal internasional ketiga kemudian ujuk-ujuk publikasinya dimana Pak Sinta 5 wah itu mah jomplah gitu ya itu juga pasti akan diomelin sedikit oleh reviewer biasanya Bapak dulu janjinya ketiga gitu ya mintanya 8 juta sekarang malah di publisnya ke Sinta 5 gitu ya yang masih free begitu nah ini juga harus kita perhatikan minimal kita punya opsi beberapa jurnal kalau misalnya jurnal pertama itu tidak bisa maka kemudian kita majukan ke jurnal yang berikutnya atau yang berikutnya minimal Bapak Ibu punya list jurnal yang bisa nantinya mengakomodir hasil penelitian Bapak Ibu jangan hanya satu gitu ya nah nanti tinggal disampaikan saja Pak ini sudah disampaikan ke sini tapi hasilnya direjek perbaikannya begini dan ini kami masukkan lagi ke jurnal ANU dan sebagainya ya itu akan jauh lebih nyaman ketika berdiskusi di apa namanya Monef kemudian kalau penelitian terapan luarannya ini adalah Haki ya K.I kekayaan intelektual apakah itu dalam bentuk HKI apakah itu dalam bentuk patent sederhana gitu ya hingga ke uji coba produk gitu ya jadi kita sudah sampai ke user testing gitu ya sudah sampai ke assessment testing begitu ya bagaimana penerimaan dari si pengguna kemudian kalau 789 tadi sudah mulai dimasifkan dibisniskan kemudian disebarkan gitu kemudian untuk yang kompetitif nasional saya kira tadi ya ada kompetitif laksar kemudian terapan dan seterusnya nah ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu disini yang pertama adalah terkait dengan penelitian dasar kompetitif nasional nah ini bisa diambil oleh teman-teman di Nurul Fikri karena tadi penelitian dasar ini boleh diambil oleh mandiri utama media dan binaan nah ini tentunya sangat kompetitif sekali gitu ya bahkan level yang mandiri pun masih diizinkan begitu ya artinya apa kalau Bapak Ibu di Nurul Fikri ini bisa dapat tempat tadi Bapak Ibu itu sudah termasuk yang sangat hebat begitu kenapa lawannya tidak hanya dari yang binaan atau madia saja lawannya juga ada yang dari kelas temandiri dan utama ya itu jadi ini untuk menyemangat di kita bahwa kompetitif nasional itu memang pertarungannya ya berdarah-darah begitu ya nah tadi saya ceritakan saya itu track record dalam penelitian tidak terlalu baik kenapa karena pada awal saya melakukan penelitian saya itu langsung ikut kepada hibah bersaing hibah terapan lah kalau sekarang nah baru di tahun kedua saya berinisiatif ketua saya namanya Ibu Wanita dokter Wanita Ibu Wanita di tahun kedua ini saya mohon izin masih tetap menjadi anggota Ibu dan kemudian saya juga akan mengajukan penelitian sendiri Bu di PDP oh iya mau gak Pak Ir boleh saya apa namanya ini Anda dukung Anda ya kebetulan Ibu Wanita tahun 2012 itu menjabat sebagai ketua LPPM di Unicorn akhirnya saya membuat proposal PDP pada waktu itu gitu ya jadi hibah bersaing tahun kedua jalan saya masukin PDP dapatlah respon dari reviewer dulu simlip tapmasnya kayaknya masih yang versi jadul gitu ya apa kata-kata reviewer disitu tulisannya adalah Bapak tidak diperkenankan mengikuti hibah PDP dikarenakan sudah di terapan atau hibah bersaing nah itu jadi jujur saya sebagai peneliti itu masih ada yang kurang gitu kenapa belum pernah mencicipi yang namanya PDP teman saya dua kali dua kali dua kali saya belum pernah gitu ya mungkin sudah memang jalannya begitu ya Pak Rujulia gitu saya ujuk-ujuk diminta jadi anggota hibah bersaing akhirnya saya masukin hibah PDP ditolak begitu dengan alasan bahwa hibah yang diikuti itu sudah levelnya lebih tinggi gitu jadi kita caranya tadi gitu ya keberuntungan gitu ya beruntung bahwa yang mendapat ini sangat kompetitif kemudian ya tadi gitu ya nah ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu bahwa di dalam penelitian itu selalu digantungi dengan jabatan fungsional nah ini juga mohon Bapak Ibu aktif begitu ya jabatan fungsional buat siapa ya buat kita karena kemudian kalau kita jabatan fungsionalnya naik begitu ya ya kita juga bisa mengambil beberapa hibah yang kemudian disenggarakan oleh dikuti karena memang ada syaratnya ada yang syaratnya S3 minimal jabatan fungsionalnya asisten ahli kalau yang S3 saya rasa sudah aman-aman kalau untuk mengambil hibah-hibah di apa namanya Kemdiput tapi yang S2 ini gitu syaratnya adalah harus lektor begitu jadi memang gak Bapak Ibu kita semangat kita bersama-sama ngurus jabatan fungsional ya saya katakan ngurus jabatan fungsional itu gampang kok begitu ya apalagi sekarang sudah ada sistem begitu ya tadi saya lihat di LPPM juga sudah ada yang mengurusi kalau tidak salah tinggal berkoordinasi dengan teman di LPPM begitu ya untuk kemudian dari sana karena biasanya operator yang mengunggah data-data kita ke L2 Dikti kalau yang masih ke lektor begitu ya lektor kan yang ngurus masih L2 Dikti tapi kalau sudah lektor kepala ya memang ini setelah dari L2 Dikti baru kemudian dipindahkan ke Dikti hanya saja memang sekarang ada aturan baru begitu ya ada aturan-aturan baru yang menyebutkan bahwa nanti maaf peer review sudah tidak ada dokumen-dokumen peer review yang dinilai itu sudah tidak ada sebagai gantinya semua akan bersumber kepada sister nah ini juga sama begitu ya kami di Unicom juga sedang dipaksa rajin-rajinnya ngisi sister gitu ya kenapa dikatakan dipaksa ya memang dipaksa Pak Rajul ya gitu kalau nggak dipaksa memang nggak diisi gitu ya nah kemudian juga BKD kan sudah mulai di sister maka saran saya sisternya mulai diperbaiki ya khususnya nanti kalau untuk mengurus jabatan fungsional yang sudah terintegrasi dengan sister yang ada di perguruan tingginya jadi semua data nanti sepertinya akan ditarik dari sister ya itu kemudian rekam jejak seperti biasa kemudian anggota pengusulnya satu sampai dua hasilnya apa tadi ya prinsip dasar ya teknologi ya masih berbicara mengenai unsur-unsur fundamental ya dalam kalau di kita mungkin pengembangan perangkat lunak dan sebagainya sampai ke pembuktian konsep luarannya pun tuntutannya tadi jurnal internasional buku atau seminar internasional luaran tambahan saya kira ini bisa berupa yang lainnya kemudian penelitian bulan dasar perguruan tinggi oh iya mohon maaf pendanaan SBK penelitian dasar nah ini Bapak Ibu harus melihat kepada SBK yang dikeluarkan oleh MNQ gitu ya berapa sebenarnya paku dana yang diizinkan di dalam SBK tersebut saran saya maksimalkan Bapak Ibu gitu kalau dikasihnya diizinkannya sampai 120 ya dimaksimalkan 110 102 119 dan seterusnya ya gitu beberapa teman di perguruan tinggi kami di Unicom ya memang tadi ya kita juga tidak tahu bagaimana proses penilaian reviewer di Dikti begitu ya ada yang ketika kita minta 120 di biaya 120 ada yang minta 120 di biaya 80 saya pernah mengalaminya seperti itu ya ini hal-hal semacam ini yang kemudian juga perlu kita pahami saya juga baru paham mungkin kalau yang semuanya di biaya full reviewernya melihat logis antara kegiatan yang dilakukan dengan dana yang diminta ya jadi kelogisan anggaran dengan kegiatan saya kira ini juga menjadi peran penting dalam sebuah apa namanya strategi gitu ya supaya apa namanya bisa diterima dan dananya maksimal jangka waktu ini bisa 2 sampai 3 tahun kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi juga hampir sama sebenarnya karakteristiknya hanya ini kalau unggulan perguruan tinggi biasanya dikerjakan oleh perguruan tinggi levelnya sudah di klaster media ke atas dasar kemitraan nah ini juga binaan bisa begitu ya nah ini juga sama ini sesuatu yang baru sebenarnya baru keluar di tahun 2021 terkait dengan program sabestical lift gitu nah ini juga saya kira bisa menjadi potensi Bapak Ibu begitu ya di kami saya belum pernah mendengar begitu ya ada yang teman-teman mengambil penelitian dasar ini siapa tahu ini bisa menjadi potensi lain begitu ya selain PDP tadi ya karena untuk binaan ini bisa dilakukan kemudian penelitian pembinaan tadi ya PDP masuknya ke pembinaan tadi untuk meningkatkan kapasitas ya penelitian dan seterusnya ya ini satu tahun kalau PDP memang begitu dan hanya boleh dua kali begitu ya sebagai ketua ataupun anggota tapi kalau penelitian dasar itu bisa multi years yang tadi yang pertama itu bisa multi years ya jadi silahkan mau yang dipilih satu tahun begitu ya atau tadi memang penelitian hanya membutuhkan lebih dari satu tahun ya Bapak Ibu bisa mengambil yang penelitian dasar kemudian penelitian kerjasama antar perguruan tinggi nah ini juga sebenarnya malah ada di kluster media dan binaan begitu artinya ini bisa jadi potensi juga selain PDP penelitian dasar nah ternyata ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi tapi disini ada dua institusi yang terlibat yaitu institusi Bapak Ibu dan institusi yang memiliki rekam jejak yang lebih tinggi atau kluster yang lebih tinggi begitu ya tapi tidak boleh TPM nya itu adalah tempat studi misalnya tiba-tiba Pak Rojul kepikiran saya mau bikin penelitian yang ini mas kalau manggil saya Pak Rojul itu Mas Irawan makanya saya panggil beliau Kang Rojul Pak Rojul mau ngambil penelitian kerjasama antar perguruan tinggi wah kayaknya potensi nih TPP Pak Rojul TPM nya siapa IPB nah itu tidak boleh kenapa tidak boleh karena Pak Rojul sedang sekolah di sana ya itu kalau teman-teman Pak Rojul misalnya Pak Rio atau siapa begitu ya mungkin bisa itu ya karena tadi Pak Rio bukan mahasiswa yang sedang studi di IPB misalnya nah ini sebenarnya potensi kayak tadi yang saya ceritakan ya di kami Ibu Ken itu dari Unicom nya TPP nya Unicom TPM nya UI di urusan linguistik nah kemudian menggabungkan penelitiannya dalam konteks natural language processing kalau tidak salah ya modelnya adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ya dan tadi yang TPP ini agak unik ketua TPP berpendidikan S2 maksimum lektor maksimum gitu bukan minimum maksimumnya lektor artinya apa yang belum berjavung pun boleh asisten ahli pun boleh lektor boleh tapi kalau saya sudah tidak boleh karena lektor kepala nah ini bisa jadi satu potensi nah nanti tinggal kira-kira dengan perguruan tinggi mana nih ya sebagai TPM kalau saran saya sih mendingan dengan UI kan tinggal jalan dari STT-nya Pak Rojul ya tinggal jalan gitu lumpat gitu sampai nah itu ya tinggal lumpat pager gitu ya sampai di UI gitu ya jadi kirit ngongkos nah itu itu tadi gitu ini sekedar sharing gitu ya dulu Unicom dengan UI di bidang linguistik mengambil penelitian kerjasama antara perguruan dan syaratnya tadi cukup ringan gitu ya karena dosen-dosen yang asisten ahli bahkan yang belum berjavung itu bisa mengambil potensi ataupun penelitian ini penelitian pasar sarjana ya kalau perguruan tingginya memang sudah memiliki program strata 2 dan seterusnya kan Nurul Fikri belum kan saya lihat masih semuanya belum Pak masih rencana Pak ya saya dukung Pak makanya Pak Rojul harus selesai dulu gitu biar maaf ini ya Bapak Ibu kami sering buyon gitu karena ya satu kontrakan sih gitu oke lanjut nah ini PDD biasanya kami gitu ya sebagai yang sedang sekolah diminta oleh promotor untuk mengajukan ini dan ya seperti tadi begitu ya saya sudah dua kali mengajukan dan keduanya gagal gitu ya Pak Rojul wah sedih pisang gitu ya dua kali gagal gitu ya ya sudah lah mungkin rezekinya bukan di PDD ini kemudian PMDCU ini biasanya rekan-rekan kita di Tendik gitu ya saya punya teman di IPB gitu dia PMDSU tapi ini dari Bali kalau tidak salah Udayana begitu ya dari S2 di sana baru lulus sekarang langsung ngambil S3 gitu ini binaan juga bisa gitu ya tapi kebijakan strategis biasanya lebih apa ya berisi kepada policy brief ya rekomendasi kebijakan dan sebagainya ya ini dan ini sebenarnya juga bisa diambil oleh lingkungan binaan kemudian penelitian terapan kompetitif ya ini juga tadi gitu ya mangga kalau dilihat di sini binaan bisa ya silahkan begitu ya untuk diikuti ya jangka waktunya tadi dihitung kenapa saya mengambil kebanyakan dua tahun multi yearsnya karena saya berpikir setahun itu saya gunakan untuk menghasilkan model tahun berikutnya untuk menghasilkan prototipe selesai begitu ya tapi kalau Bapak Ibu kemudian berpikir bahwa oh ini stepnya lebih panjang lagi Pak Ir ya monggo ya tinggal kemudian dioptimalkan tiga tahunnya tahun pertama ngapain yang penting jelas apa yang dikerjakan dan luarannya dan hasilnya oke tidak masalah tahun kedua mau ngapain harus jelas apa yang dikerjakan dan apa luarannya dan kalau tahun ketiga juga harus jelas apa kegiatannya dan apa luarannya ya itu sebenarnya gitu jadi dua tahun karena saya menghitung itu model di tahun pertama prototipe tahun kedua selesai prototipe ini saya kembangkan untuk nantinya ke pengabdian misalnya tapi teman-teman kami ada yang tiga tahun seperti misalnya Pak Eko Budi di informatika itu biasanya ambilnya tiga tahun tiga tahun dan sebagainya ya tadi mungkin tahap pertama melakukan identifikasi analisis dan sebagainya tahun kedua baru pemodelan tahun ketiga baru prototipe atau apa dan sebagainya ya itu dimonggoh dioptimalkan saja kalau tiga tahun memang dirasa itu adalah waktu yang paling sesuai ya ambil tiga tahun ya dana di tahun nah ini juga strateginya seperti apa juga harus diperhatikan mana pekerjaan yang paling banyak ya harusnya dananya besar di situ anggarannya besar ya bukan kemudian tahun hitung-hitungan kancing tahun pertama 100 juta aja deh tahun kedua 120 juta tahun ketiga 130 juta gitu gak bisa seperti itu ya mungkin tadi tahun pertama 120 tahun kedua 150 juta tahun ketiga mungkin 115 juta loh tahun ketiga kok tambah dikit Pak Ir karena mungkin tadi sudah jadi tinggal memperbaiki memperbaiki dan mendesiminasikan atau menguji coba kegiatannya jauh lebih murah dibanding pada saat tahun kedua yang melakukan kegiatan development pengembangan softwarenya nah itu juga menjadi salah satu strategi intinya tadi gitu ya kita merelevankan antara kegiatan kita dengan anggaran jangan sampai kemudian tadi kegiatannya dikit kok anggarannya gede banget ya nah itu mungkin jadi salah satu yang mengurangi nilai proposal kita saya yakin bahwa didikti itu proposal kita itu dimilai jadi ketika Bapak Ibu disini mengatakan aduh gagal maning gagal maning begitu ya itu bukan karena ditolak begitu ya cuma karena di ranking karena semuanya sudah apa namanya ada skornya gitu ya mungkin Bapak Ibu itu yang diambil 10 kita itu diurutan 11 gitu ya itu kan aduh nyesek begitu ya ya tapi mau gimana lagi ya yang diambil kemarin penelitian misalnya 4.000 kita itu nilai di 4.001 ya ya sudah gitu itu enggak tapi tetap itu pasti dinilai nah oleh karena itu ya semua ya yang ada di buku panduan itu bisa itu dibaca oleh kita karena kisi-kisinya pun nilai-nilainya pun juga dikeluarkan kok disitu kejelasan latar belakang poinnya berapa kejelasan tujuan kesesuaian anggaran kelengkapan metodologi kelengkapan administratif ya karena tadi gitu ya beberapa penelitian nah itu ada yang kuning pojok nah ini membedakan antara penelitian dasar dengan terapan kalau penelitian terapan harus ada mitra calon pengguna ya jadi sudah ada pihak eksternal yang nantinya akan menjadi mitra kita untuk menguji coba sistem ini misal Pak Rojul membuat e-marketplace untuk UMKM ya maka nanti Pak Rojul sudah harus memiliki rekan misalnya ada komunitas UMKM Depok misalnya yang nanti akan menjadi mitra calon pengguna ya itu jadi memang sudah ada kerjasamanya dulu karena nanti anggota dari mitra calon pengguna ini akan dimasukkan ke dalam proposal akan dimasukkan ke dalam proposal surat kesediaan menjadi mitra pun harus diunggah karena memang itu salah satu penilaiannya ngajuin penelitian terapan tapi gak punya mitra wah itu pasti sudah langsung nilainya kecil di bagiannya ya tidak lengkap dan sebagainya nah ini yang perlu kemudian kita pahami bersama ya syukur-syukur tadi begitu ya bahwa Nurul Fikri sudah punya relasi yang banyak begitu ya tadi pengabdian saya kira kita bisa menjadikan mitra-mitra pengabdian kita itu bisa menjadi mitra penelitian kita desa misalnya kita ingin mengembangkan sistem desa digital STT Nurul Fikri pernah melakukan sosialisasi apa di desa itu mungkin itu bisa kita kerjasamkan sehingga mereka bisa menjadi mitra kita ya atau saya misalnya kemarin bermitra dengan kodam tiga siliwangi misalnya ya karena tadi kita ingin mengembangkan satu sistem informasi manajemen aset berbasis GIS geografis untuk memetakan aset-aset yang dimiliki oleh kodam tiga siliwangi ya akhirnya tadi salah satu anggotanya ya menjadi anggota ya di dalam penelitian kita kemudian ada istilah in-kind biasanya gitu ya jadi kalau kita bermitra ya ini sebenarnya tidak menjadi satu keharusan tapi sepertinya menjadi satu penilaian apabila mitra kita itu juga ikut menyumbangkan sedikit anggaran penelitian gitu jadi anggaran penelitiannya ini tidak murni dari pemerintah saja tapi ternyata mitra kita dengan willing dengan rela itu misalnya memberikan misalnya saya sanggupnya 20 juta misalnya begitu itu yang disebut dengan in-kind nah ini nanti tentunya bisa dikonsultasikan walaupun ini bukan satu keharusan saya beberapa kali ikut hibah terapan tidak pernah gitu ya pihak mitra ini kami bebankan dengan in-kind tersebut itu luarannya tadi KI apa namanya untuk terkait dengan patent hak cipta perlindungan dan seterusnya kalau kita mungkin karena di ranah infokom pastinya hanya bermain di menghakikan software prototype mematengkan software dan seterusnya gitu kemudian ini juga sama terapan perguruan tinggi nanti dicek kembali begitu ya saya kok dapat slide-nya ini binaan boleh nanti dicek jika memang boleh harusnya nanti di BIMA atau di Simlip Tapas bisa terbuka jadi sebenarnya apa-apa yang dibuka oleh BIMA atau Simlip Tapas kedepannya ini berdasarkan plaster dari perguruan tinggi tersebut jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengambil penelitian A berarti memang tadi di kelas tersebut penelitian tersebut tidak diizinkan dibuka penelitian pengembangan ini mitra industri sudah harus ada siklus pengolahan penelitiannya nah ini tahapan-tahapannya kira-kira seperti itu mulai dari tahapan pengusulan di mana Bapak Ibu pastinya harus memasukkan biodata pengisian profil dan sebagainya di Simlip Tapas atau di BIMA dengan data yang ada di PDDT kita kemudian seperti biasa tentunya Bapak Ibu juga harus mengunggah proposalnya di Simlip Tapas kalau cuma ngunggah-ngunggah itu enak ada yang tidak diunggah tapi harus dimasukkan langsung dan rada jelimet apa itu anggaran nah oleh karena itu saya menyarankan Bapak Ibu sebelum dulu mungkin kita sharing saja yang namanya Simlip Tapas itu kan diakses oleh banyak ribuan sering down sering mati pas kita lagi ingin putin tiba-tiba mati data hilang itu sering sampai di menit-menit terakhir approval itu pasti Pak Rojul dan kawan-kawan sudah mengalaminya dan itu bahan senyuman kita saja aduh pas lagi nginputin tiba-tiba servernya down atau apa pas dicek lagi aduh inputannya tidak masuk diulang nunggunya lama pisah login tidak bisa semoga di BIMA ini seperti namanya BIMA ini sistem yang perkasa diakses oleh jutaan atau ribuan atau puluhan ratusan ribu dosen tetap perkasa kita doakan BIMA seperti itu kemudian tadi jadi saran saya Bapak Ibu sudah punya kerpean kerpean di sini dalam bentuk Excel jadi apa saja yang ada di dalam anggaran itu sudah diplot dulu di dalam Excel misal bahan itu apa saja analisis data itu menyangkut apa saja transportasi apa saja pelaporan itu apa saja sudah di list sudah dikasih angka-angkanya jadi nanti ketika dimasukkan itu sudah tinggal kopas-kopas-kopas dari Excel itu akan jauh lebih cepat cuma BIMA kita belum tahu karena belum ada modul untuk pengisian tersebut kayaknya di akhir tahun ini ketika pembukaan modul itu baru dibuka kalau beda lagi ya wayah kita perlu belajar lagi gitu ya kadang kan namanya sistem gitu ya melihat BIMA beda banget dengan simlip tapmas gitu ya seolah-olah simlip tapmas asa kita itu wapisan model tampilan sementara ketika melihat simlip tapmas dosen-dosen seperti kita yang sudah apa namanya sepuh begini terasa lebih muda melihat tampilannya wow saya jadi lebih muda kalau melihat BIMA gitu ya sebenarnya tidak tahu bagaimana nanti pengisiannya tentunya tadi kalau penyeleksian kita tinggal berdoa saja gitu ya proposal kita sudah kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya ya tinggal berdoa saja ya karena pasti tadi ada nilai dan rekomendasi dana tadi ya tentunya kita sudah bersyukur lolos saja sudah bersyukur walaupun kemudian oh nilai nominalnya dikurangi ya ya wes lah gak apa-apa yang penting mah lolos ya buat kita ada buat apa namanya perguruan tinggi pun ada minimal tadi kita memiliki track record pernah meneliti ya kemudian reviewer biasanya memberikan poin-poin apa yang harus diperbaiki ya karena biasanya setelah itu bapak ibu harus memperbaiki proposal dikasih waktu kemudian diperbaiki proposalnya dan diunggah kembali sesuai dengan misalnya tadi 150 juta mintanya di ACC-nya 110 ya harus diperbaiki lagi anggaran dan sebagainya ya itu kemudian ya tadi sudah disampaikan Pak Rio juga begitu ya lalui apa namanya dokter itu gitu ya bahwa kita itu ya disuruh juga mengisi catatan harian begitu ya itu kalau dulu mah kayaknya itu masih ya kapanpun mau kita isi mau kita kebelakangkan itu masih bisa gitu ya tapi kalau sekarang dengar-dengar dari teman-teman begitu ya itu harus tiap bulan atau apa selalu ada catatan harian maksudnya sih untuk apa namanya supaya kegiatan kita lebih apa namanya terkan ya kemudian kalau sudah sampai di tahapan pelaksanaan pengawasan pastinya laporan kemajuan MONEF dan sebagainya sudah mulai dilaporkan termasuk juga akan nanti menghasilkan nilai MONEF begitu ya karena nilai MONEF ini biasanya diperuntukkan apakah kita akan lanjut atau tidak lanjut ke penelitian berikutnya ya biasanya tadi hasil-hasil penelitian sudah kita munculkan di MONEF ini papernya sudah sampai mana pak oh sudah drafting pak ini oh sudah disubmit pak ini buktinya dan sebagainya biasanya sih di MONEF pertanyaan-pertanyaannya seperti ini kemudian ya penilaian luaran dan seterusnya nah biasanya juga akan ada anggaran tambahan ya biasanya di akhir penelitian begitu ya kalau semua hasil publikasi kita dianggap valid oleh MNDG jadi biasanya kalau kita menjanjikan jurnal internasional bereputasi ketiga dan kita bisa mendapatkannya disitu nanti biasanya kita akan diberikan gantinya sejumlah apa namanya dana untuk jurnal tersebut begitu ya kalau tidak salah ketiga itu 15 juta atau berapa begitu oke nah kita masuk ke best practice-nya sekarang mohon izin waktu saya tinggal berapa menit lagi Pak Rodin sampai jam 11 jadi ada 15 menit lagi ya mas Ir bisi kelewat begitu baik ini tipe peneliti begitu ya ada yang reaktif proaktif sepertinya sih kita termasuk yang proaktif begitu ya Nurul Fiki termasuk yang proaktif begitu ya karena tadi sudah menyelenggarakan hal-hal seperti ini di awal-awal jadi nanti ketika dibuka apa namanya hibah kita sudah siap dengan proposal yang baik kemudian proposal yang efektif dan persuasif ini saya mengambil dari bukunya Pak Wismu begitu ya mulai diangkat dari permasalah kalau bisa sih permasalahnya up to date sekarang apa covid covid udah selesai atau setelah covid dan sebagainya dulu kalau tidak salah Pak Ketua Nurul Fikri gitu ya saya mah di pojokan aja beliau presentasi mengenai blockchain untuk vaksin kalau tidak salah jadi saya minta ke Pak Rojul PPT-nya pada waktu itu ternyata beliau adalah Pak Ketua di Nurul Fikri baru saya tahu topiknya sama siap siap saya tadi belajar dari juga yang disampaikan oleh Pak Ketua juga cukup bagus karena permasalahan yang sedang up to date waktu itu di IC Aptikom 2021 permasalahannya mengenai distribusi vaksin berbasis blockchain nah mungkin tadi ide-ide baru dan sebagainya itu menjadi salah satu apa ya tadi judul itu harus sesuatu yang wow keren mantap begitu ketika si reviewer itu membaca judulnya saja nah tapi jangan kemudian tadi setelah membaca judul dan membaca isinya kemudian eh eh kiohungkul alah nah kayak gitu jangan gitu tapi lebih diperkuat lagi gitu ya di dalam abstraknya oh iya judulnya tidak menipu gitu ya judulnya tidak kaleng-kaleng isinya wah tidak kaleng-kaleng juga gitu ya itu masalah metode ide atau gak tanan tadi setahun dua tahun dua tahun tiga tahun hasil yang ingin dicapai dan sinkronisasi dengan anggaran pendanaan penelitian itu kira-kira yang menjadi penting dalam sebuah proposal dan kemudian harus persuasif mampu mengajak membujuk dan meyakinkan tadi kata Pak Rio gitu taruh aja jurnal sensor kisatu gitu ya taruh tidak masalah gitu ya ujung-ujungnya nanti gimana ini kisatu bener ketiga ketiga Pak gitu ya masalah kikian lah gitu ya tapi tadi minimal meyakinkan kepada reviewer ya itu lugas dan tidak berteletet kemudian menyampaikan idenya secara efektif tadi ya di latar belakang membahas masalah membahas solusi nah itu semua ada di penyampaian ide judul abstrak kemudian ada identifikasi masalah yang aktual solusi dan evaluasi tidak lupa juga track record Bapak Ibu keterbaruan ya metodologi alur penelitian atau roadmap outputnya seperti apa capability anggota peneliti jadwal kegiatan yang perlu disinkronkan dan anggaran yang realis pengisian ini saya kira ada di Simlip Tapmas dan kemungkinan akan ada di BIMA juga langkah terakhir ya nanti tentunya Pak Rojul yang harus menyetujui begitu ya semua apa proposal ketika masuk ke dalam BIMA atau ke dalam Simlip Tapmas karena memang penelitian kita ya itu bisa keluar dari ini kalau sudah di ACC oleh pihak LPPM atau Direktorat DP3M kemudian ya sebelum apa namanya kita membuat proposal kita sudah download dulu ya syukur-syukur sudah punya template-nya nah dari situ kita apa namanya kita sudah masukkan beberapa kalau di Nurul Viki besok sudah coaching saya kira sudah harus mendownload template begitu ya supaya nanti ininya pun sesuai abstract harus berapa kata ditambah dengan berapa kata kunci latar belakang berapa kata berapa kemudian apa saja di dalam metodologi atau metode apa saja di dalam ya itu tinggal diikuti saja sebenarnya format yang sudah diberikan contoh mohon izin saya ini menggunakan contoh yang ada di penelitian kami di bah kami ini yang penelitian dasar pada waktu itu judulnya pemodelan aplikasi pembelajaran matematika berbasis gamifikasi dengan pendekatan model attention relevant confidence satisfaction dengan kerangka kerja gamifikasinya optalysis karena memang penelitian dasar kadang kita harus menguatkan unsur metode framework atau apa lagi ya formulasi disitu di dalamnya sehingga kemudian tadi unsur dasarnya kita bisa peroleh dari situ beda dengan terapan terapan kecenderungannya tadi merancang bangun dan sebagainya singkat padat kalau singkat tidak singkat singkat amat tapi tadi minimal menjelaskan kita ingin membuat satu model pembelajaran matematika berbasis gamifikasi ringkasan ringkasan tidak boleh lebih dari 500 kata isinya latar belakang tujuan tahapan metode penelitian luaran TKT dan penelitian yang diusulkan jadi biasanya ditutup dengan kata-kata TKT yang diusulkan dalam penelitian ini adalah TKT level 2 di tahun pertama dan TKT level 3 di tahun ke 2 kegiatannya TKT tahun TKT 2 ini melakukan apa formulasi konsep sementara di TKT 3 nya itu proof of konsep kira-kira seperti itu kemudian 5 kata kunci kalau diminta 5 ya kasih 5 jangan kurang jangan lebih latar belakang 500 kata juga kemudian selain apa namanya tekstual mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan dengan sedikit gambaran-gambaran sistemnya dalam bentuk rich picture tambahkan penelitian-penelitian dan referensi yang mungkin pernah Bapak Ibu teliti itu dijadikan sebagai referensinya bisa juga ditambahkan dengan gambar visual untuk memperjelasnya state of the art nya juga ditunjukkan disitu dari penelitian siapa dan sebagainya kemudian tadi di tinjuan pustaka oh maaf ini di tinjuan pustaka state of the art ada disini itu ditunjukkan kemudian peta jalan penelitiannya apa yang mau dilakukan di dalam penelitian Bapak Ibu begitu ya di tahun pertama itu mau melakukan apa tujuannya apa metode yang digunakan apa kemudian luarannya apa ya itu kemudian di TKT di tahun keduanya TKT levelnya berapa kemudian tujuannya apa kemudian luarannya apa dibuatkan dalam bentuk peta jalan penelitian ya monggoh modelnya mau macem-macem silahkan tapi minimal bisa menunjukkan roadmap penelitian Bapak Ibu metode ya kalau setahun ya dibuat metodenya setahun kalau dua tahun ya metodenya dibuat dua tahun misal di tahun pertama melakukan formulasi konsep TKT level 2 alur penelitiannya seperti ini misalnya yang ada di slide saya kegiatannya melakukan tahapan apa saja metode yang digunakan apa saja nah ini kira-kira metode atau alur penelitian di tahun pertamanya tadi disampaikan oleh Pak Rio ya tulis memang harus ditulis keluaran penelitian tahun satu adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional jurnal of engineering science and technology chest index kopus ketiga dengan website-nya disini namanya juga cita-cita namanya juga proposal begitu kita sampaikan itu tahun pertama nah tahun yang keduanya gimana ya tadi apa yang mau kita kerjakan di tahun kedua tahun kedua kita ingin melakukan pembuktian konsep kita buat prototipe awalnya begitu belum sampai ke prototipe yang lebih detail gitu ya itu tadi apa saja tahapannya metodenya kita menggunakan metode apa hingga hasilnya berupa apa kemudian seperti tadi ditulis juga luaran tahun kedua mau apa misalnya saya akan memasukkan ke jurnal internasional bulletin of electrical engineering and informatics BI terindeks kopus ketiga serta HKI untuk model desain purwa rupa aplikasi gamifikasi matematik ini rencana yang ingin kita sampaikan kemudian ada juga ketua dan anggota penelitinya siapa ketuanya tentunya tadi urean tugasnya seperti apa biasanya ketua ini alokasi jamnya lebih banyak karena lebih banyak yang diurus ya itu kemudian anggotanya siapa kemudian sekarang juga diwajibkan untuk menambah dua atau tiga mahasiswa administrasi juga boleh ya misalnya sekretariat atau apa namanya staff TU gitu ya kita libatkan tidak masalah sebagai informasi dan kita sudah tahu bersama bahwa honorarium untuk peneliti itu tidak ada ya kecuali kalau tidak salah yang belum dapat serdos itu masih boleh honorarium tapi kalau yang sudah dapat serdos dia sebagai peneliti itu tidak diizinkan oleh karena itu pengeluaran honor ini bisa sebenarnya masih bisa tapi untuk tenaga-tenaga pendamping kita paka mahasiswa administrasi dan sebagainya asisten peneliti yang mengumpulkan data dan sebagainya kemudian jadwal kegiatannya apa saja yang akan dilakukan di tahun pertama sebisa mungkin serinci-rincinya kalau mau buat saja serinci-rincinya ada berapa tahapan silahkan dibuat ini karena memang formatnya dari template-nya tiga tahun jadi kalau dua tahun biarkan saja tahun ketiganya tidak usah di-delete dan memang tidak bisa di-delete kalau tidak salah jadi pas saya coba delete kok tidak ke-delete hanya memang didevolkan tiga tahun kalau setahun ya tulisan jadian tahun kemudian penulisan daftar pustaka ya dimintanya pakai angka ya kita pakai angka hanya memang tadi ya di dalam proposal kibah itu tidak pernah termaktub secara eksplisit kita itu harus menggunakan formatting IEEE IEEE harfad apakah itu tidak tidak ada tidak ada tulisannya bahwa citasi itu menggunakan format harfad atau menggunakan vancouver itu kok tidak pernah ketemu tapi nanti kalau ada yang bisa sharing monggo pakai apa yang penting sebenarnya konsistensi yang terakhir ya anggaran tadi ya membuat rencana anggaran RAB mengacunya kepada mana SBK tadi ya riset lihat dulu berapa SBK yang diizinkan begitu kemudian disitu pastinya akan ada rincian biayanya ya apakah itu nantinya terkait dengan komponen bahan pengumpulan data laporan jadi biasanya ada empat kategori itu kalau dulu secara eksplisit ada presentasenya bahan kurang atau tidak boleh atau lebih dari 30% analisis data 40% pelaporan 20% kalau sekarang tidak kelihatan tapi mungkin ukuran itu bisa kita jadikan sebagai patokan gitu ya jangan kemudian bahannya banyak pisahan sampai 70% gitu ya itu juga tidak reasonable tidak rasio gitu ya kita ikuti saja gitu luaran nah ini tadi ya harapannya apa yang Bapak Ibu janjikan itu ya terpenuhi luaran tahun pertama tadi katanya mau menghasilkan dimana oh seminar nasional oke jurnal oke prototipe oke ikut dalam workshop oke kemudian dihakikan enggak luaran tahun kedua didesiminasikan enggak kemudian diikutkan ke seminar internasional silahkan dimasukkan ke jurnal sinta S2 enggak dan seterusnya demikian kira-kira Bapak Ibu karena waktunya juga saya lewat satu menit ya lewat satu menit biasanya kalau presentasi lewat satu menit saja di komentari ya Pak kalau di IPB lewat banyak anak-anak asik khawatir di komentari lewat satu menit oke jadi ini kalau tadi Pak Rio sudah ada ayat-ayatnya saya pun juga mengutip bahwa orang yang pesimis melihat kesulitan tapi kalau kita optimis berapa kalipun kegagalannya yang penting kita nyoba dulu saya jadi ingat tadi ada video yang di Nurul Fikri tadi ada mbak-mbak yang bilang kalah itu enggak apa-apa yang penting berani nyoba nah itu jadi jangan kemudian kita enggak nyoba kemudian ngujuk-ngujuk orang lain penelitian enggak usah penelitian itu yang tidak kita harapkan kira-kira begitu Pak Rojul dan teman-teman mohon maaf kalau dalam penyampaiannya banyak kesalahan monggo saya kembalikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih materinya menaik sekali dan juga memberi insight terutama buat rekan-rekan dosen yang pemula itu ya yang baru terbit IDN-nya beberapa bulan atau beberapa semester yang lalu dan bisa kasih baik kita akan buka sesi tanya-jawab tadi di kolom chat sebelumnya sudah ada ya tapi silahkan dulu kalau yang mau raise hand dulu untuk yang ingin bertanya silahkan disini pesertanya sudah ada sekitar 30-an ya disini ada Bu Mutia nih Alhamdulillah makasih Bu Mutia dari temen juga di IPB yang hadir disini sama-sama Pak Rusu sukses Pak Ir Tom Ir hebat sekali nih presentasinya siap ibu oke oke baik silahkan kalau ada ditanya saya dipaksa Pak Rojul ya mungkin saya sedikit bertanya Pak Ir ini saya mau wakili dari rekan-rekan dosen ini apa namanya ada titipan pertanyaan ya malu-malu bertanya terkait ada beberapa yang baru mendapatkan NIDN kemudian masih bingung nih dalam mencari topik yang sesuai atau mencari ide yang dapat dijadikan hibah gitu ya mungkin ada saran dari Pak Ir untuk bagaimana nih untuk dosen mulai silahkan Pak baik siap kalau mencari topik itu di TIP itu promoter saya Wah ini kualat kalau mencari prof topik ada di TIP jadi jadi kalau mencari topik nah sebenarnya tadi ketika kita berbicara topik harapannya adalah memang sesuai dengan passion kita Pak Rojul passion bicara seperti itu kemudian kita kaitkan dengan misalnya hal-hal yang sedang up to date saat ini gitu nah ini contoh gitu ya saya berencana tahun ini itu ingin mengambil penelitian juga gitu ya nah judulnya ya boleh di share lah disini gak apa-apa supaya lebih lebih-lebih oh iya ya betul juga ya kira-kira begitu misalnya begini sekarang itu kan banyak kasus hewan terkenak yang kena penyakit apa itu PMK ya itu penyakit ngulut dan kuku kalau gak salah nah ini kan sebuah isu gitu ya yang 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 sedang hot-hotnya begitu ya banyak yang mati di Jawa Timur dan sebagainya ternak begitu ya kemudian usaha vaksinasi yang luar biasa dan sebagainya begitu nah ya kenapa tidak kita kembangkan satu model misalnya pencatatan digital terhadap ternak-ternak yang ada saat ini gitu ya gitu itu kan mungkin nanti kita bisa bekerjasama dengan dinas peternakan begitu ya untuk kemudian mendigitalisasi ternak misalnya ya ternak-ternak digantungi RFID kupingnya ya Pak Sirojil ya kan mungkin saja begitu gitu kan ya nanti tinggal di skandut kita isi gitu apa isinya dan sebagainya diberi makan apa dan sebagainya nanti ketika apa namanya disuntik ya diberikan informasinya dan supaya informasi itu bisa terjaga keamanannya integritasnya kuat ya karena saya sedang belajar blockchain maka pencatatan digital ternaknya berbasis blockchain ya kira-kira begitu gitu jadi kita apa ya melihat yang di sekitar kita saja gitu yang kira-kira menjadi satu tema yang menarik dan sebagainya apa nih 2024 nih nah 2024 ini akan ada hajatan masal gitu kan pemilu sekarang kan model-model apa namanya sentimen analisis dan sebagainya nah itu kan mungkin bisa kita kembangkan ke arah-arah sana ya sentimen analisis terkait apa pengembangan blockchain untuk pemilu waduh ini kan ngeri-ngeri sedap tidak pakai blockchain aja banyak di komplainnya apalagi pakai blockchain yang si wanya terdistributif gitu ya nah itu juga perlu di ini kan tapi intinya tadi gitu ya kalau kita berbicara dosen-dosen yang baru tadi gitu ya ranah keilmuannya apa yang memang senangnya ke pemodelan dan sebagainya ya bisa saja ya pemodelan data analisis gitu kan terkait dengan big data gitu ya ya Pak Rojul banyak menggambarkan model seperti di penelitian Pak Rojul itu saya kira ranah-ranah di penelitian teman-teman dasar diperuntukkan untuk hal-hal itu gitu ya pemodelan begitu sekarang ada Python atau ada R begitu kan Pak ya kan lebih mudah gitu mengolah datanya dan sebagainya ya syukur-syukur tadi kerjasama sudah mulai dijalin begitu tidak hanya menggunakan data yang berasal dari data set kegel atau apa begitu ya tapi sudah misalnya real data kesehatan kota Bogok kota Depok data peternakan kota Depok data pertanian kota Depok dan sebagainya misalnya dianalisis dengan berbagai metode pakai alat bantu rapid miner apa-apa yang dulu kita pakai itulah ya Pak gitu apa rojul majago nah itu tahapan untuk kesitu saya kira memang untuk diperuntukkan untuk teman-teman kita yang baru memulai karena memang konteksnya nanti berupa keluaran yang bisa kita publikasikan kalau ternyata dengan metode ensemble menggunakan metode booster apa gitu itu kinerjanya lebih tinggi akurasinya lebih tinggi dan sebagainya kira-kira begitu Pak Rojo terima kasih Mas Ir ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Santi untuk melihat SBK dana penelitian mengacu ke SBK nomor berapa dan tahun berapa terima kasih baik oke siap dari Mbak Santi ya Mbak untuk Mbak Santi gitu kalau untuk melihat SBK itu mengacu kalau nomornya saya lupa tapi SBK itu biasanya tahunnya Mbak jadi tahunnya yang terbaru 2021 itu acuan untuk pendanaan tahun 2022 itu karena yang SBK 22 belum ada belum keluar masih dalam bentuk rancangan kalau nanti mungkin setelah ini selain apa namanya slide saya akan kirim ke Pak Rojul apa ya link begitu ya yang terkait dengan beberapa dokumen begitu SBK dan sebagainya jadi nanti tinggal diunduh disitu semua kira-kira begitu nah ini juga betul tadi karena SBK ini yang menentukan berapa pagunya jangan sampai kita tidak tahu bahwa kalau penelitian ini ternyata dibiayai sampai 200 kita cuma minta 90 nah itu kadang malah jadi masalah ini peneliti tidak tahu berapa sebenarnya pagu yang diizinkan karena ada batas minimumnya Pak Rojul kalau penelitian ini batas minimumnya harus 120 tidak boleh kurang begitu begitu kira-kira Bu Santi Baik berikutnya dari Bu Endang mohon izin bertanya apakah ada aturan tertentu untuk penelitian Hibah bagi dosen NIDK Pak Ir bukan NIDN iya 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 kayaknya saya apa ya kurang-kurang tahu Pak kalau untuk ini nanti mungkin Pak Rojul sebagai ketua LPPM karena saya belum pernah juga memasukkan anggota yang NIDK jadi saya tidak tahu kalau yang saya masukkan misalnya anggotanya adalah Pak Si Rojul Munir pasti akan minta NIDN-nya saya belum pernah nyoba jadi jujur untuk penelitian Bu Endang saya belum bisa jawab mungkin nanti Pak Rojul yang bisa ini karena saya sama juga pengalamannya tapi nanti kita akan cari tahu Bu Endang mungkin ada yang tahu di Siti yang dari rekan-rekan yang ada di sini bisa sharing juga nih ya betul-betul dan itu hanya bisa dicoba pada waktu kita tadi misalnya aplikasinya Ibu Endang ini NIDK kita masukkan NIDK-nya keluar nama Bu Endang enggak masalah enggak masalah cuma karena memang di panduan itu panduan apalagi panduan 13 revisi itu asa terlalu apa ya terlalu singkat jadi yang baru-baru pun jaga agak kelabakan lebih lengkap panduan-panduan sebelumnya dibanding yang 13 revisi kemarin baik tidak apa-apa Bu Endang tetap semangat Bu Endang semangat Bu semangat Bu mungkin ada yang lain lagi dari Pak Imam disini bertanya dosen estetik bagaimana tip dan trik mendapatkan rujukan artikel terbaru di publikasi di jurnal internasional berreputasi dan bagaimana mencari jurnal internasional berreputasi bagi dosen pemula yang melakukan banyak penelitian mungkin ada tipsnya Pak Ir silahkan saya kira tipsnya dari Pak Rojul aja lah yang ini ya pasti tentunya tadi penelitian dasar memang dibutuhkan lebih banyak literatur review betul jadi ya minimal Google Scholar dari situ dulu begitu ya dari situ dulu kita cari begitu ya kita filter di tahun-tahunnya begitu ya kan bisa di filter di sebelah kirinya misalnya kita penelitian tahun 2022 atau 2023 kita filter 2021 yang ada kaitannya kita save syukur-syukur pdf-nya bisa kita download begitu ya kalau tidak bisa ya Pak Rojul kasih link-nya biar bisa kayaknya rahasia umum ya Pak Rio kalau kita ngomongin kayak Syihab gitu ya udah bukan rahasia lagi gitu ya untuk untuk LPPM sendiri bisa nanti bisa hubungi LPPM bisa dibantu nanti kata kuci nanti nanti dicarikan gitu ya dan itu juga kan menarik begitu ketika kita mencari referensi kemudian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti apa itu Fox Viewer gitu ya Pak Rojul ya Pak Rio ya gitu atau apalagi yang dulu dengan Kang Ruhul teh kita diajari apa itu Vivo Envivo ya Envivo nah itu sebenarnya satu aplikasi yang cukup membantu kita juga gitu ketika kita ingin mencari rujukan-rujukan yang memang berkorelasi gitu ya dengan penelitian kita ya saya harapkan juga Bapak Ibu juga tadi ya bisa belajar gitu gampang kok ya Envivo kemudian apa itu Fox Viewer dan sebagainya gitu untuk dipelajari itu bahkan bisa jadi satu keluaran tersendiri nantinya ya Pak Rojul bisa jadi literatur review jadi sistematik literatur review gitu kan karena di dalamnya banyak apa namanya grafik-grafik yang cukup indah gitu untuk menunjukkan gap menunjukkan apa namanya kebaruan dari penelitian yang akan kita berkata itu kira-kira begitu baik terima kasih Pak Er mungkin satu lagi dari saya ini mewakili beberapa dosen juga sedang istilahnya antri untuk S3 Pak Er untuk ada saran untuk bagaimana melakukan penelitian persiapan untuk S3 itu risetnya seperti apa bisa diceritakan Pak Rojul yang cerita Pak Rio gimana ini Pak Rojul berapa kasihnya ke beda beda sebenarnya kalau kita bicara S3 tentunya banyak hal yang perlu kita pikirkan Pak Rojul kemudian saya kemudian juga ada beberapa teman disini kayak Bu Mutia ada Mbak Ama tadi saya juga lihat beberapa teman di IPB juga ada yang pertama minimal kita sudah punya satu tema Pak Rojul dulu mungkin tadi kita karena angkatan pertama di IPB khususnya di ILKOM beban kita terberat adalah kita itu tidak tahu medannya sama sekali kita datang ke sana kemudian beberapa profesor itu juga menyampaikan kegiatan riset beliau syukur-syukur tadi kita sudah membawa tema kita bisa didiskusikan mungkin itu juga jauh lebih baik dibanding tadi kita belum memiliki tema sekali tapi tadi sekalipun kita belum punya tema mungkin dari profesor-profesor itu kita dapat insight terkait dengan ya boroboro saya dulu kenal yang namanya sawit ya Pak Rojul melihat aja enggak pernah sekarang urusannya suruh mengukur kinerja rantai pasok sawit nah itu nah itu ya dinamikanya begitu ada teman kami yang harus berurusan dengan kelautan ya memang dinamikanya begitu ini saya cerita di IPB bukan apa-apa karena memang saya di IPB karena ya tadi Ibu Mutia tadi itu di KB Pak Rojul di penginderaan jauh untuk sawit begitu ya saya di pengukuran kinerja sawit begitu nah tadi begitu artinya memang ya kita harus sudah siap juga dengan jadi ritme ya ritme kita terbentur kemarin ada covid sehingga memang ya perkuliahan sedikit banyaknya harus lewat daring begitu ya dan itu ya cukup ya sedikit banyaknya pasti ya menghambat begitu ya saya sendiri juga merasa kurang produktif pada waktu tapi sekarang sudah semuanya luring semuanya sudah ya insyaallah kembali normal begitu saya kira tadi percepatan-percepatan itu sudah bisa dilakukan khususnya tadi bagi teman-teman yang mau S3 saya kira ya hayu aja gitu ya ya Pak ya kenapa harus nunggu gitu ya gitu semakin cepat semakin muda gitu saya kira ya saya juga tidak menyesal begitu ya di umur segini kemudian S1 S3 gitu ya memang rezekinya di umur segini ya Pak Rojiliah gitu kalau ada teman-teman yang jauh lebih muda dan sudah siap saya kira itu akan lebih baik lagi kira-kira seperti itu Pak oke terima kasih dari ada yang mau bertanya lagi silahkan atau bisa juga di kolom chat Mbak Ika yang di Youtube ada pertanyaan kah saya belum cek yang di Youtube belum ya kita ini live juga di Youtube silahkan kalau ada yang bertanya lagi mungkin ini Pak Air saya nanya lagi oh Ika silahkan Ika Ika silahkan Ika enggak Pak tidak oke nah ini Pak Air mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana nih biar javungnya baru muncul nih Pak Air Alhamdulillah jadi lektor kepala nih oh iya bisa disering sedikit buat teman-teman dia nih bagaimana peran javung itu tadi udah dijelaskan sesungguhnya ya karena ketika asisten ahli maka ketika dua kali dapet PDP udah mentok itu contohnya saya tuh Pak Rio udah ada dua kali dan beberapa dosen ketua kita juga udah dua kali nah itu akhirnya akhirnya ditandem di pendampingi dosen yang lain di PDP juga belum bisa ini ya karena harus ngurus lektor dan seterusnya silahkan diceritakan tentang bagaimana pengurusnya itu saat ini gitu ya terutama di LLDT 4 ya oh iya siap ah panjenengan main ke LLDT enggak padahal kan di depannya kita bisa makan itu di Amperera oke siap oke baik ya jadi ya sebenarnya kalau untuk keasisten ahli saya kira paling mudah begitu ya karena dengan ijasa S2 kemudian satu penelitian kita kemudian ditambah dengan pengabian saya kira itu sudah pastinya akan lolos begitu nah mungkin yang ke lektor begitu bagaimana dengan yang lektor ya sekarang saya kira di perguruan tinggi sudah adalah ya satu bagian ya Pak Rojil ya untuk memang mengurusi begitu kalau di Unikeman di bagian administrasi umum begitu khusus untuk mengurusi Jafung begitu jadi biasanya di kami itu ada istilah Pak itu jadi kalau dosen yang dari asisten ahli kemudian dua tahun atau tiga tahun itu tidak mengurus Jafungnya ke lektor itu disebut sebagai dosen abnormal Pak gitu dan itu waduh itu sengsaranya adalah ketika dirapim gitu ya dibedain gitu yang abnormal duduk di sana saya juga termasuk begitu makanya saya kejar ke lektor kepala karena saya sudah sangat-sangat abnormal gitu ya sudah bukan abnormal lagi sangat-sangat gitu ya karena lektor saya itu tahun 2012 nah karena saya baru lulus S2 itu 2010 saya baru ngurus lektor itu 2012 ya pada waktu itu sih ya pakai ijazah apa namanya belum-belum ini gitu ya jadi masih lektornya lektor yang paling rendah gitu lektor berapa ya 200 200 ya 200 ya lektor saya lektor 200 gitu tapi ya yang penting tadi daripada disebut abnormal begitu saya kejar lektor gitu ya 2012 dari situ ya yang terpenting dari semua tahapan apa namanya jawabung ini sebenarnya adalah kalau pengajaran saya kira kita tidak akan ada masalah poin-poin dari pengajaran Bapak Ibu pasti sudah punya semua mulai dari mata kuliah kemudian membimbing mahasiswa skripsi atau kerja praktek dan sebagainya membuat modul atau buku ajar saya kira sudah hal yang lumah ya Pak Rio ya gitu pasti itu semua sudah ada nilainya bisa dimaksimalkan kemudian untuk penelitian nah penelitian mungkin kalau yang lektor tadi begitu ya sekarang sudah ada diaturannya gitu apa saja yang diperbolehkan gitu ya ya syukur-syukur yang mau ngurus ke lektor sudah punya satu atau dua publikasi di jurnal internasional gitu ya ya syukur-syukur gitu walaupun sebenarnya masih diizinkan yang sinta gitu ya tapi jangan-jangan sinta yang empat atau lima lah gitu ya sinta dua lah gitu ya sinta atau kalau sinta satu pasti itu sudah mainnya juga skopus gitu ya skopus ke tiga atau ke empat begitu saya kira itu bekalnya kalau untuk ke lektor kemudian pengabdian saya kira tadi saya juga sudah melihat profilnya dari Nurul Fikri ya kalau pengabdian kan tadi ya bisa kita lakukan gitu ya berapa kali dan sebagainya itu ada penunjang ya kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan kepanitiaan ya itu kita jadikan sebagai kegiatan penunjang ya saya kira tadi ya kemudian skor nah kalau kita bicara kum ya saran saya sih sebenarnya kita prepare itu dua kali lipat dari kum yang ingin kita tuju gitu ya jadi kalau misalnya ingin ke lektor 300 ya spend kumnya yang kita hitung ya 600 lah gitu kira-kira bukan apa-apa ya karena memang ya kita tidak pernah tahu gitu ya bagaimana proses penghitungan dan sebagainya gitu ya saya dulu lektor 200 saya sudah spend 350 atau 400 gitu ya gitu karena tadi ternyata ya ada yang dipotong lah gitu ya yang nilainya kemudian masuk ke dikti jadi kecil lah dan sebagainya begitu Pak gitu ya jadi di peer review kampus mungkin bagus-bagus semua nilainya tapi ketika sudah mulai naik di peer review yang lebih atas berkurang 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 dan berkurang gitu dan tadi gitu ya kalaupun ada lebihan kan biasanya bisa kita tabung gitu untuk di lektor gitu ya bisa kita ambil nanti di teker lektor kepala saya juga yang paling rendah yang lektor 400 saya sih jujur saja lektor kepala yang 400 kenapa? karena saya masih S2 gitu ya kalau kalau saya melihat gitu saya mengukur gitu oh iya ya kalau yang sudah S3 ke lektor kepala sih saya kira fine-fine saja lektor yang 550 atau yang berapa 700 gitu ya atau yang 650 gitu ya itu tapi karena saya masih S2 gitu dan dipaksa karena abnormal lagi gitu ya abnormal yang kedua akhirnya saya tadi gitu mengambil yang paling rendah itu pun saya spare kumnya itu sampai 800 800 gitu 800 jadinya hanya 460 atau berapa hampir 50% nah ini memang operator kampus yang jadi backbone-nya gitu memang kita sangat bergantung kepada operator kampus gitu ya mungkin di bawah Pak Sirojul gitu ya yang mengurus itu yang selalu intens karena kalau untuk lektor kita masukkan data yang masih ngurus L2DT kalau lektor tapi kalau sudah lektor kepala kan masuk L2DT cek dulu kalau sudah masalah di situ baru kemudian kalau sudah tidak ada masalah baru dilempar ke D2DT ya dengan adanya sistem kalau di lektor kepala dan guru besar itu kan ada yang namanya pak.camdikbud kalau tidak salah ada aplikasinya sendiri gitu kita bisa memonitoring di sana setiap progresnya ya dan alhamdulillah gitu 6 bulan 6 bulan udah keluar begitu ya apa namanya itu pun dengan drama saya sering aja gitu teman saya 3 bulan jadi kalau ngurus lektor kepala lancar itu 3 bulan kalau tidak ada nah saya itu ada drama ketika di penilaian pas di penilaian asesor itu mengatakan S2 saya itu tidak linier karena S2 elektro gitu sementara home base di teknik informatika dan penyak di ranah teknik informatika nah ini juga sharing begitu ya bagaimana kalau berhenti seperti itu gitu kan merah itu pak tandanya merah di paket solusinya adalah dengan memberikan klarifikasi biasanya kecuali tadi memang kurang begitu kumnya untuk ke situ maka kita harus nambah itu jelas gitu nah pada waktu yang saya itu tersebut disitu kumnya udah cukup memenuhi tapi butuh klarifikasi dari linearitas S2 nya nah itu akhirnya ada solusi yaitu kita membuat surat klarifikasi jadi ternyata ada gitu loh conditional yang itu tidak ada di DT gitu loh ternyata ada conditional jika kurang harus nambah jika tidak kurang tapi dipertanyakan itu harus bikin surat nah itu yang gak ada di SOP nya gitu akhirnya saya membuat surat begitu ya ya menjelaskan intinya kepada Dikti bahwa memang betul saya dulu S2 nya teknik elektro di ITB tapi saya mengambil kelompok keilmuannya itu teknologi informasi yang gak ada urusannya sama sekali dengan nyolder dengan transistor dengan resistor yang begitu khawatir itu yang menjadi mindsetnya aksesor penilai ya gitu oh teknik elektro ya nah ternyata teknik elektro di ITB itu kan ada teknik biomedic mikro mikro elektronik kemudian sistem dan kendali keamanan apa namanya teknologi informasi yang notabene saya tidak pernah belajar elektro murninya gitu belajar itu kebanyakan ya kayak arsitektur zahman framework untuk IT kayak gitu keamanan multimedia dan sebagainya yang memang linear dengan apa yang saya ajarkan karena saya ngajarnya mata kuliah keamanan dan multimedia itu akhirnya ya tadi saya capture apa namanya kurikulumnya kemudian saya jelaskan di transkripnya kayaknya memang asesornya hanya melihat ijasa tapi tidak melihat transkrip pak oh iya ya gitu kalau di transkrip clear mata kuliah dan sebagainya ya kemudian saya mappingkan saya petakan mata kuliah yang saya peroleh di S2 saya ngajar di sini saya ngajar di sini dan sebagainya ya alhamdulillah ternyata suratnya diterima jalan lagi prosesnya kemudian tiga bulan berikutnya keluar begitu alhamdulillah nah itu kira-kira yang bisa saya sharing begitu ya ada ada conditional makanya saya bisa cerita karena saya ngalami gitu khawatir nanti ini terjadi kepada teman-teman di Nurul Fikri gitu nah ada solusi gitu ketika berhenti apakah kurang atau dikti minta penjelasan gitu ya berkait dengan hal-hal tersebut kira-kira begitu terima kasih ini waktunya juga sudah rasa setengah 12 ya alhamdulillah bermanfaat sekali buat rekan-rekan semua buat kita semua nih apa yang kita diskusikan hari ini terima kasih Pak Irawan mudah-mudahan pancar nih kita studinya dan juga semua yang sedang belajar yang sedang meriset semuanya berlancar amin yang mau studi S3 juga dimudahkan amin amin mungkin saya tutup dulu ya dari sesi saya sebagai moderator dengan baca alhamdulillah alhamdulillah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC silahkan terima kasih banyak Pak Rajul dan Pak Irawan atas penyampaiannya kita langsung lanjut saja ke acara yang selanjutnya yaitu penyelan sertifikat yang pertama kepada narasumber Bapak Irawan yang akan diserahkan langsung oleh Pak Rajul ya pada Pak Riti ya merangkap itu di LPPM juga Pak silahkan di-share itu nya sertifikatnya oke mohon diterima Pak Ir sertifikatnya terima kasih Pak Rajul Pak Riti foto ya Pak oke oke di foto silahkan 1, 2, 3 oke sudah baik terima kasih untuk selanjutnya yaitu penyelan sertifikat kepada moderator Pak Rajul yang akan diserahkan oleh Pak Riu silahkan moderator ini dapat juga nanti buat buat BKD Pak silahkan Pak Rajul terima kasih 1, 2, 3 oke cukup baik terima kasih baik Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada hari ini terima kasih banyak kepada para pembicara kita hari ini yang telah berkenan hadir memberikan ilmu kepada kita semua semoga ilmu bermanfaat dan tentunya menjadi motivasi untuk semangat melakukan pelitian dan pengmas yang berdampak dan bermanfaat banyak gitu ya amin terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara ini hingga selesai jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah di-share saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan sebelum kita tutup kita foto bersama lebih dahulu ya di persilakan untuk menyalakan kameranya di slide pertama karena Bapak Ibu tidak tahu ada di slide pertama atau slide kedua dimohon untuk tetap tersenyum gitu ya ya slide pertama operator siap satu dua tiga baik lanjut ke slide kedua satu dua tiga tiga Terima kasih.